kalau kau mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu diberi jaminan, mana dalilnya? itu satu, kalau tidak mampu menunjukkan jangan mengatakan Allah tidak maha kuasa yang kedua kenapa Al-Quran tidak bisa dirubah oleh tangan kotor manusia karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran kami yang menurunkan Al-Quran kami juga yang menjaganya kami yang menurunkan Al-Quran kami juga yang menjaganya, Allah tidak pernah berfirman kami yang menurunkan Injil kami juga yang menjaganya, kami yang menurunkan Taurat, kami juga yang menjaganya Allah hanya berfirman, kami menurunkan Taurat dan Injil kepada Nabi-Nabi terdahulu tapi tidak diberikan jaminan yang kedua, dengarkan yang kedua, sudah saya tunjukkan tadi buktinya, contohnya dalam surat Al-Dakoro, ayat 79 Allah SWT berfirman ya kan, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri lalu dikatakan itu datangnya dari Allah kemudian, Allah sendiri sudah katakan bahwa, orang-orang terdahulu ini adalah tegar tengkuk ketika diutus para utusan kepada mereka mereka bunuh kedua, kitabnya mereka rubah ketiga, mereka ingkar kepada Allah nah salah satunya itu yang kamu ikuti adalah Peter yang kamu ikuti itu yang ketiga, kamu mengatakan berarti Allah tidak maha kuasa bagaimana Allah tidak maha kuasa bentuk kemahakuasaan Allah itu telah menciptakan Tuhanmu dalam surat Al-Imran, ayat 59 itu satu bentar, bentar dulu nanti soal kitab kita bahas nih soal kitab ya, saya tunjukkan dulu bukti maha kuasa Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, ayat 59 ya kan bahwa penciptaan Adam penciptaan Isa bagi Allah ya kan sama halnya dengan penciptaan Adam itu salah satu bentuk kuasa Allah yang mampu menciptakan Tuhanmu yang kau sembah sekarang yang kau sebut namanya adalah Yesus itu diciptakan apakah Yesus diciptakan? ternyata betul Wahyu 3 nomor 14 inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah Yesus adalah ciptaan di dalam kitabmu di dalam Al-Quran Yesus adalah ciptaan nah, bagaimana menunjukkan bahwa Allah maha kuasa dengan melihat firmannya bahwa ternyata Allah berfirman Tuhanmu sendiri diciptakan oleh Tuhannya orang Islam itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa kalau kau masih membantah buktikan bahwa Tuhanmu bisa menciptakan Tuhannya orang Islam satu ya kan kemudian yang ketiga kau mengatakan lalu kitab yang sebenarnya dimana Injil itu apakah masih ada? masih ada contohnya Bernabas yang kalian anggap sebagai Injil palsu disitu banyak menuangkan tentang kebenaran tentang nubuatan-nubuatan Injil Bernabas halaman 181 disitu menegaskan bahwa Bernabas mengatakan kepada Yesus mengatakan bahwa kalian sabarlah muridku ya kan karena akan datang seorang rosul yang bernama Nabi Muhammad yang akan melanjutkan perkara ini mengajarkan kalian keselamatan bukan hanya dalam kitab Bernabas diterangkan dalam surat atau ke ayat 4 Nabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Isa berkata kepada Bani Israel Hai Bani Israel aku ini Isa Rasul Allah ya kan aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datang seorang rosul yang bernama Ahmad yaitu baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam jadi kitab Injil yang kau tuntut tadi ya kan ada tapi kau jadikan Injil itu sebagai Injil Apokripa yang tidak boleh digunakan oleh Kristen karena takut mengugurkan Yesus menjadi Tuhan salah satunya Bernabas yang berada di berada di Turki itu satu ya yang kedua Injil Pilipus Injil Pilipus Injil Pilipus ini adalah Pilipus ini siapa dalam Yohanes 25 Pilipus ini adalah murid langsung daripada Yesus Yesus ketika ingin berdakwa di Galilea dia berkata Pilipus ikutlah denganku tidak ada dia katakan Paulus ikutlah denganku Yohanes ikutlah denganku Markus ikutlah denganku Matthius ikutlah denganku tapi Yesus berkata Pilipus ikutlah denganku tetapi kenyataannya lagi-lagi orang Kristen menjadikan Injil Pilipus sebagai Injil Apokripa yang dilarang digunakan oleh Kristen karena dapat mengugurkan Yesus sebagai Tuhan itu jadi Injil-Injil yang benar itu kalian jadikan Injil Apokripa karena dapat mengugurkan Yesus sebagai Tuhan maka jalan satu-satunya Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab yang tidak diberikan jaminan oleh Allah makanya diterangkan dalam surat Al-Baqarah ya kan kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang berdengar dulu aduh saya ngomong ini nanti kau gantian sama Petra nanti kau gantian sama Petra kamu kan meminta saya buktikan kalau begini saya turunkan aja dua-duanya deh kalau saya ngomong di iliran kalian ngomong saya nggak berhenti-berhentikan gimana sih gimana sih masa saya ngomong kamu bertanyanya banyak ada lima pertanyaan masa saya jawab harus pendek gimana sih kan udah lima pertanyaan gimana sih kalian ini iya kan saya kan jawab pertanyaanmu kau minta menuntut saya kau pertama minta berarti Tuhanmu nggak maha kuasa saya buktikan Tuhan saya maha kuasa nggak bisa menuntutkan Tuhan kamu kan udah jawab kedua kau minta mana injil yang asli saya sudah buktikan bahwa injil yang asli ya kan ada sebagian karena sebagian telah disembunyikan hanya sebagian saja yang diungkapkan lalu injil itu dijadikan sebagai injil apokripa karena takut Yesus gugur sebagai Tuhan itu silahkan masmur masmur pasar 19 buka masmur ini jaminan Allah jaminan Allah terhadap kitab-kitabnya masmur pasar 19 ayat 8 ayat 8 sampai selesai ayat ke-15 saya baca ayat 8 ya ini firman Tuhan ini firman Tuhan takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya tetap ada untuk selamanya hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya jadi tetap ada untuk selamanya tidak bisa diubah-ubah karena Tuhan menjaga kitabnya bangga baca situ masmur pasar 19 sudah baca jadi kalau itu jangan nuduh-nuduh bahwa Tuhan kami yang memberikan jaminan paham tidak oke sekarang sekarang gini ya izin Ustadz Yunus kita buktikan aja di fakta sejarah ya fakta sejarah bahwa di kodex Sinaitikus kodex Sinaitikus itu adalah kodex pertama dari Bible kalian yang ditulis pada abad keempat yang dikumpulkan di abad keempat setelah konsili Nikia pertama ya itu gak lengkap kita buktikan oke saya udah males kalau cuma ada asumsi-asumsi doang ya sorry asumsi apa coba buka buka kita buka ini kita buktikan kodex kodex Sinaitikus dot org kodex Sinaitikus dot org ini kodex kodex tidak bisa merawat firman Tuhan itu cuma kodex ini firman Tuhan ini kodex adalah firman Tuhan paham gak paham gak kamu ini adalah langkah pertama supaya Biblemu itu bisa terbentuk oke oke ini langkah pertama gak apa-apa Perdi dia gak mau dia gak percaya dengan kodex baik dia mau dalil dengan dalil oke dalil dengan dalil ya silahkan dilanjut dengan dalil oke kau mengatakan bahwa kitab itu dijaga iya kan tapi kenapa kau gak baca dalam Yeremia 8 nomor 8 iya kan Yeremia 8 nomor 8 Baca Baca sabar ya sabar-sabar ngebaca dengan keras derapan nomor derapan sabar memang orang-orang kayak begini akalnya ilmunya kurang jadi gak percaya kodex gak usah framing aplajet gini ya saya baca nih ya silahkan bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai tawar Tuhan sesungguhnya pena palsu pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong orang bijaksana akan menjadi malu akan tertangkap gini ya itu bagaimana kamu berani berkata dengarkan saya baca dengarkan saya dulu itu menjelaskan tentang siwat menulat dari nabi-nabi palsu nabi-nabi palsu itu banyak bukan nabi palsu ini kita berdalam dengan ini bukan nabi palsu salah-salah santai jangan-jangan framing ini bukan nabi palsu bunyi ayatnya adalah bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai tawar Tuhan tawar Tuhan sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong ini perjanjian itu nabi palsu yang sudah membelokkan tawar Tuhan tetapi ada nabi-nabi benali yang menjaga tawar Tuhan tidak sekarang tidak sekarang tawar Tuhan ini masih ada di tangan kami itu dari nabi-nabi yang benar dan nabi-nabi palsu lalu pernyataanmu lalu pernyataanmu di awal tadi mengatakan bahwa kitabmu dijaga gak ada perubahan buktinya cuma palsu setelah menjaga kamu tidak sanggup menjaga kitabnya berarti kita tahu itu tidak sempurna kedua kedua saya kasih kamu saya kasih kamu perjanjian baru John Sen saya kasih kamu 2 Korintus 11 nomor 17 buka John dibuka 2 Korintus 11 nomor 17 buka baca ini perjanjian baru kan saya kasih ya 2 Korintus entar ya 2 Korintus berapa tuh 2 Korintus 11 nomor 17 2 Korintus 11 sabar ya bisa kalau lari ke perjanjian lama ke judot lari ke perjanjian baru tambah lagi ke judot ya saya baca ya apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut permantuan melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh berbegak lanjut lanjut kita lanjut ya kita lanjut ayat lanjut anak-anak kita bitu lanjut gak bisa gak bisa kita bukan sama aku bang kita bukan sama aku bang ada lanjutkan aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan malinkan dari perkataan orang yang bodoh jadi dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan berarti secara tidak langsung konteks yang dituliskan oleh Paulus ini bukan perasaan dari firman Tuhan jangan memberintir ayat jangan memberintir ayat memputar balik sama halnya kalian juga jangan bawa Al-Quran bukan ayat-ayat terpotong kayak gitu kalian marah-marah dipotong ayat jangan kalian Al-Quran dibawa dipotong-potong saya bertanya tentang Injil Injil Allah itu mana itu kan dijelaskan di ayat selanjutnya di ayat sebelumnya diceritakan kau tidak melihat itu kitab kami kitab kami dijaga malah oke anda bilang saya tidak peduli saya tidak peduli anda mau terima konteks atau enggak ini buat buat pendidikannya di bawah ya kamu bisa bantu saya kamu buka disitu dalil alkitab tulis dalil alkitab tentang baptisla dengan nama putra bapak dan roh kudus coba buka alam melompat-lompat seplodjet ini tunjukkan jangan loncat-loncat kalau loncat-loncat gitu kan berarti kita bukan loncat-loncat kita membuktikan kitabmu firman Tuhan atau palsu gitu kitabmu firman Tuhan atau palsu kita buktikan ini kan dalil dengan dalil buka di bagian buka di bagian penjelasannya di bawah buka di bagian penjelasannya di bawah penjelasannya ngapain kau buka alkitab baca di penjelasannya paling bawah penjelasannya penjelasannya paling bawah penjelasannya penjelasan paling bawah penjelasan paling bawah coba apa itu saya lihat dalilnya mana saya lihat dalilnya di atas bukunya sorry 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 salah itu dalilnya ini 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 kita lagi membuktikan bahwa kitabmu ini firman Tuhan atau bukan pakai dalil kan John bilang pandalil ya bentar dulu santai dong kenapa kapan santainya kamu jangan cuma membintir satu ayat baca itu dari seperti saya baca ayat ayat serantutan maka akan paham buka 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 di kitab sabda berakhir bentar saya buka disini ya itu matius 28 ya bentar saya buka disini saya bar oh iya matius 28 sebentar matius 28 ayat intinya Allah Allah tidak kuasa karena tidak bisa menjaga kitab gitu kepada berapa nah ini dia pergilah dan jadikanlah bangus ini ini ben baptistra mereka 28 19 28 19 penjelasannya catatan full life ya ini ada nih coba baca disitu kata-kata ini merupakan amanat agung kristus kepada semua pengikutnya dari setiap angkatan angkatan amanat ini menyatakan bahwa penugasan injil yang diberitakan kepada penolbatan pengampunan dosa kewajiban mengiriskan ades ya di bawah ini penjelasannya dari ayat itu ini sabar saya buka ya mana tadi sabar saya pasang di layar aja biar mereka lihat bentar ya kata-kata amanat agung yes kalau dikodexin etikus gak ada sini tentang masalah ini amanat agung ini menceritakan kalau nyesus terhalang menurut ala saya kitab atau tarot injil semuanya kita gak tenang dulu kita kan lagi gak kita kan lagi gak framing kau nih diam dulu kita lagi gak framing jadi jangan pancing kita framing ya kalau kita lagi diam nyari ayat jangan pancing kita framing gitu diam gitu matis 28 nomor 19 nih betul habis gereja dalam tugas misioneri iya sabar saya jadi penjelasannya dulu ya kita tutup kita tutup habis 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 jadi berita terambil setiap janjil kisius sedih yang bisa jadi dia sejutkan perhatikan bahwa membesarkan berarti yang lebih saya ngelag banget buka di penjelasannya disitu saya gak bisa kebuka ya buka di penjelasannya yang ada tertulis bahwa kitab ini tidak asli di dalam penjelasan tentang ala Bapak Putra dan Rauh Kudus di kitab sabda saya ngelag ya enggak sih Bapak Ustadz maaf ya abang Ustadz saya juga guru sekolah minggu Ustadz jadi bukan ke awam ada kasturan di ini Matthew Henry saya lihat amanat para rasul oke full life aja itu coba cari bentar bentar saya coba bikin jaringan dulu ya udah rasa ini Ustadz ya di nirbuahnya Ustadz itu kan sama dengan guru sekolah minggu oh gitu ya Ustadz itu kan pengajar kalian kenapa gak bisa diam sih Allahuakbar saya dari tadi diam ini loh kenapa sih kenapa cerewet sekali perempuan gitu kenapa diam gitu aku baru tahu kamu itu seorang Ustadz ternyata yang mengaku saya ini aja udah langsung aku tanya loh udah-udah di sini yang mengaku saya Ustadz siapa yang mengaku saya Ustadz itu kawanmu itu Ustadz ketanya kan loh kalau mereka memanggil saya Ustadz apakah saya boleh melarang apakah saya pernah mengaku saya Ustadz atau kau iri kalau orang banyak yang memanggil saya Ustadz makanya kan kan dong kalau kamu tidak Ustadz oh saya bukan Ustadz katakan seperti itu loh saya sudah katakan bahwa saya bukan Ustadz tapi orang-orang kenapa saya tidak melarang mereka ternyata bukan dia bukan Ustadz berarti kau pendusta berarti berarti kau dia bukan Ustadz berarti kau tidak ada punya tidak ada punya ini tidak ada punya ini tidak ada punya ini dia bukan saya pendusta dia bukan dia kaum awam gak bisa berdebat sama saya ini penyembah-penyembah manusia ini kurang ajar ketika kita sedang mencari data mereka ini kurang ajar kalau kenapa kalau mereka panggil saya Ustadz kenapa kamu iri kenapa karena kamu keras jemaat karena kamu gak punya ilmu karena kamu gak punya ilmu kenapa kamu iri kalau orang-orang panggil saya Ustadz kenapa iri kenapa kenapa kau iri kenapa kau amerikan lho kenapa juga kalau saya iakan kenapa kalau saya iakan tadi kamu tidak mengaku Ustadz gimana sih saya tidak mengaku saya tidak mengaku Ustadz kenapa dengar dengar Udah jangan lari dulu Petra jawab pertanyaan gue Dikodek sinaitikus Genesis itu Adanya dari ayat 21 Ayat 1 sampai 20 nya kemana Jawab Kalau bahas sama kemawam Tadi malam itu ada Seorang yang sudah sekolah tinggi Ustadz yang sudah sekolah Begini Kalau saya mau ustadz kenapa Kalau saya bukan ustadz kenapa Dan kalau saya ngaku ustadz juga kenapa Dengarkan dulu Dengarkan dulu Ketika ada saudara-saudara muslim Memanggil saudaranya ustadz Itu bentuk karena mereka memuliakan dia Kemudian dari kita Menjawab kami bukan ustadz Itu menunjukkan bahwa kami itu Tidak mau menyombongkan diri Merendahkan diri kepada sesama umat islam Jadi kalau ada orang Ada orang Kristen yang iri ketika Ada orang islam dipanggil ustadz Itu karena dia tidak mampu Tidak memiliki ilmu Makanya dia iri ketika saya dipanggil ustadz Dipanggil guru Saya banyak dipanggil itu Kalau mau sombong Saya dipanggil gurunda Dipanggil ustadz Dipanggil sheikh Dipanggil kiai Mau apa kau? Mau apa? Siapa yang mau larang? Ya gini ya Saya tanya Ustadz Iri kali kau Bukan ini Saya tanya saja Untuk memastikan Abang ini ustadz atau bukan Kalau saya ini guru sekolah minggu Kalau kau guru sekolah minggu Iya kan? Kalau kau guru sekolah minggu Saya dosennya guru sekolah minggu Dosennya saya Bisa kau buktikan? Saya bisa buktikan Saya dosennya guru sekolah minggu Gak bisa gitu Dosennya saya ini Kamu ini siswa depan saya Siswa Waduh Ini 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 Debat sama kaum awam ini Susah ya Susah Susah Oke Sekarang begini Kalau kau memang guru sekolah minggu Nggak sampai Nggak sampai Kayak tadi malam itu Bagus sekali Ada seorang ustadz yang debat sama saya Oke sekarang kita Kita sepakat Kita sepakat Kita ada Bikin kesepakatan Oke John 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 Kita uji Kalau kau memang guru sekolah minggu Saya uji Dan saya uji bahwa saya adalah Dosen daripada guru sekolah minggu Kita uji ya Saya pasangkan dalil disini Sebelum saya pasangkan dalil Kau sepakat dulu dengan saya Saya sepakat dengan kamu Kamu sepakat dengan saya Saya tanyakan kepada anda Apakah Yesus itu adalah Allah Apakah Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan? Nah gini ya Bang Saya tanya Ini mau sepakat Jangan jelaskan Saya tanya kamu jawab Apakah Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan? A Iya B Bukan 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 Berarti yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Dengar ya Yesus itu adalah firman hidup Saya tanya Bapak Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Berarti yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang alah Kedua-duanya Karena satu hakikat Satu hakikat Katanya Yesus itu bukan Bapak Bapak itu bukan Yesus Bapak dengan Yesus atau anak itu satu hakikat Saya tanya lagi Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau tidak? Kalau kau mengatakan satu Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan? Yesus itu sang firman Firman hidup Yang datang kepada Bapak itu sendiri atau tidak? Yang datang minum kepada Abraham Yang datang itu makan minum kepada Abraham Ditanya apa? Ditanya apa? Orang tanya Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan? Bukan kau jelaskan Ditanya Yesus itu Bapak Saya kan sudah bilang Bukan Yesus itu bukan Bapak Kalau bukan Kalau bukan Berarti menunjukkan bahwa kau ini bukan guru sekolah minggu Tapi kelas jemaat Karena kau sudah mengakui bahwa Yesus bukan Bapak Bapak bukan Yesus Lalu kenapa kau Tuhan Gini ya Bang Gini Bang Apakah tubuh laga Abang adalah jiwa Abang? Sekarang saya mau tanya Apakah tubuh laga Abang dengan jiwa Abang itu sama tidak? Yang saya tanya yang Tuhan yang mana? Keduanya Keduanya Tuhan Saya berhubungan jiwa Keduanya itu manusia Oke Keduanya Bagikannya manusia Baik Baik Sepakat ya Keduanya Tuhan ya Sepakat Itu Itu Allah Oke Saya pasang dalilnya Gak apa-apa Saya pasang dalilnya Kalau sudah sepakat bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan Bapak itu adalah Tuhan Raga itu bukan Raga itu bukan jiwa Jiwa juga bukan raga Bentar Bentar John Bentar John Kita baca ayat ini Yesus itu adalah Tuhan Pada waktu itu Berkatalah Tuhan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi Begitu? Begitu atau tidak? Ku bersyukur kepada Bapak Kan dua-duanya Tuhan Kan dua-duanya Tuhan Yesus Tuhan Bapak Tuhan Maka kita baca Pada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus kan Tuhan nih Ya kan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Bapak kan juga Tuhan kan Jadi dibacanya Pada waktu itu berkatalah Tuhan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Tuhan di langit Tuhan di bumi Begitu? Begini ya Abang Sekarang saya tanya Abang Apakah Abang tidak bisa berbicara Kepada hati nurani Abang? Atau Saya tanya Hati nurani Abang Tidak bisa Saya bukan Saya bukan tanya asumsi Dalil-dalil ya Saya tanya dalil Dalil-dalil Kau kan mengatakan Kau guru sekolah minggu nih Ya kan Kau bilang Bukan Ustadz Bukan ini Ya kan Gak apa-apa Kau nih guru-guru Apa namanya Guru sekolah minggu Maka kalau kau sudah mengatakan Sudah melakukan kesepakatan dengan saya Dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan Bapak adalah Tuhan Maka ketika bunyi ayat ini Saya gantikan nama Yesus jadi Tuhan Kenapa kau marah? Jangan kau marah Karena Yesus kan Tuhan Bapak Tuhan Maka ketika kita baca ayat ini Pada waktu itu berkatalah Tuhan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi Sepakat? Gini ya Gini ya Dalam bentuknya Ada dua pribadi Dua pribadi Satu hakikat Iya Dua pribadi Itu kan Iya Dua pribadi Itu kan dua-duanya Tuhan Iya kan? Iya Jadi Jadi gak Jadi Yesus Bersyukur kepada Bapak Karena Karena itu ada komunikasi yang kekal disitu Gak nyambung Ada komunikasi yang kekal Saya tanya Apa Dua pribadi Satu hakikat Yesus ini Tuhan Dua pribadi Satu hakikat Bagai kan Dan jiwa Dan lo Tubuh abang Dan jiwa abang Bisa berbicara kepada lo abang Bisa Kapan? Gimana? Gimana caranya Rauh saya berbicara dengan tubuh saya? Gimana? Nah Caranya Aku bersyukur kepada hati nurani Hati nurani Tuhan dilangi dan Tuhan di bumi Gak ada saya pernah berkata Bapak itu adalah Tuhan? Bapak itu adalah Tuhan Ketika dibacakan pada waktu itu Berkatalah Tuhan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Gini ya bang Tunggal Bukan menuju Tuhan Yesus Bapak itu adalah Bapak itu sendiri Katakan Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak Sekarang saya tanya Sere Yesus Tuhan atau bukan? Bukan Oh bukan John Yesus Tuhan atau bukan John? Sere Jelaskan dulu Tanya Tanya Yesus Tuhan atau bukan? Saya tanya Yesus Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan Pertanyaan itu Song Dengarkan Kalau kau Memang kami Kalau kau adalah guru Kalau kau ada guru Kalau kau adalah Kalau kau langsung jawab Gak bisa Gak bisa Dengarkan Kalau kau adalah guru Guru sekolah minggu Ketika kau ditanya Pertanyaan yang gampang Pasti kau bisa menjawab dengan simple Saya bertanya simple Yesus itu Tuhan atau bukan? A Tuhan B Bukan Abang Abang juga jelaskan Panjang lebar Ini kan dikecepatan kepada saya Bukan Bukan tanya Saya minta jawaban Saya minta jawaban Saya tanya sekali lagi ya Bentar Bentar Sere Sere Dian dulu Saya minta jawaban John John Yesus itu Tuhan atau bukan? A Tuhan B Bukan Jawab Yesus itu Tuhan Ketika Tuhan Nah dengarkan John mengatakan Yesus Tuhan Sere mengatakan Yesus bukan Tuhan Yang mana yang benar? Yesus bukan Tuhan Pada saat datang di dunia Dia menjadi 100% manusia Berarti yang menebus kalian Di tiang salib Bukan Tuhan Manusia Iya kemanusiaan Yesus yang mati Bukan Tuhan yang mati Berarti manusia Karena Alam mengusungkan dirinya Mengambil gambar Seorang hampa Dan menjadi manusia Oke Oke Kau mengatakan bahwa Oke Kau mengatakan Yang mati itu manusia Baik Saya uji lagi Kau kan guru sekolah minggu Kau mengatakan Yesus ketika di dunia Dia bukan Tuhan Saya tanya Ya kan Yang lahir di dunia ini Tuhan atau manusia? Eh Yang lahir di dunia ini Yang lahir di dunia ini Tuhan atau bukan? Nah gini Yesus yang lahir di dunia Adalah Manusia 100% Saya tanya Yang lahir di dunia ini Tuhan Atau bukan? Yesus Filman Yang telah menjadi manusia itu Menjadi manusia 100% Saya gak nanya itu Saya gak nanya itu Saya tanya Yang lahir di dunia ini Tuhan atau bukan? Yang lahir di dunia ini Manusia Paham? Kita pasang Pak Ferdi Bisa buka lukas 2 Nomor 11 Ijin ya Lukas 2 Nomor 11 Ditayangkan Iya Lukas 2 Nomor 11 Dua Nomor 11 Awas Jangan kau lari-lari nih Saya lagi mau cari Konsisten Dari antara dua ini Yang satu Mengatakan Yesus bukan Tuhan Yang satu Mengatakan Iya Yesus Tuhan Ketika di dunia Tapi dia bukan Tuhan Oke Lukas 2 Nomor 11 Saya besarkan dulu nih Hari ini Telah lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Saya tanya John Yang lahir disitu Tuhan atau bukan John? John Yang lahir disitu Tuhan atau bukan John? Saya cari ya Saya buka Itu tu baca itu Ayat 11 Oh ya Itu yang lahir disitu Tuhan atau bukan? Ya gini ya Gini Kalau Tuhan lahir di bumi Maka bumi ini Meledak Nggak bisa Ini berarti salah ini Ini berarti salah dari ilmu dong? Bukan salah Bukan salah Bukan salah Makanya saya tanya Yang lahirin itu Malaikat itu Memuliakan Memuliakan Tuhannya Para malaikat Seberung Seberung dan sesudah Seberung dan sesudah Makanya disebut Kristus Tuhan Di Kota Daud Katanya guru Katanya guru sekolah minggu Katanya guru sekolah minggu Tuhan itu dibungkus Dengan kain lampir Katanya guru sekolah minggu Lari sampai ke kain lampir Apa yang dibahas Apa kain lampir? Ini lagi kita tanyakan Ayat ini bunyinya Ayat ini bunyinya Yang lahir ini Tuhan atau bukan? Bunyi ayat itu Yang lahir itu Tuhan atau bukan? Hmm? Bunyi ayat ini nih Coba Sere Saya tanya Sere Sere Ini yang lahir disini Tuhan atau bukan? Sere Sere Buka miutnya Sere Sere Yang lahir disini Tuhan atau bukan? Sere 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 sampai sudah Tuhan Jawab Saya jelaskan airnya Yang saya tanyakan Dijawab dulu Baru jelaskan Yang saya tanya Kamu belum jelaskan Bukan jam mata-mata Ikut kemauan kamu Baru jawab-jawab Ya atau tidak Tidak bisa gitu Kamu boleh Kamu boleh jelaskan Tapi jawab dulu Pertanyaan saya Baru kamu jelaskan Saya lagi nanya loh Yang lahir ini Tuhan Atau bukan? Yang tertulis kan Tuhan Berarti yang lahir? Sama Saya harus jelaskan Ayat ini Saya harus jelaskan Gini ya Ini Jelaskan air bagimu Yaitu Kristus Kristus ini Mesias Mesias itu manusia Kristus Kristus itu Raja di Raja Raja itu kan manusia Jadi ada manusianya Ada Tuhannya Harus Ada itu Ada Kristus Melujuk Kristus itu Melujuk Seorang Raja Raja itu hanya manusia Yang jadi Raja Apa enggak? Kau mengatakan tadi Ketika Yesus di dunia Kau mengatakan tadi Ketika Yesus di dunia Dia bukan Tuhan Sekarang saya tanya Yang lahir ini Tuhan atau bukan? Yang lahir itu manusia Dan Tuhan Itu mereka sudah menunjukkan Pasti Kode Ayatnya Kristus itu Artinya Mesia Mesia itu Kemanusia Yesus Mesia itu Menunjukkan Kemanusia Yesus Kalau yang lahir Adalah Tuhan Kalau lahir Adalah Tuhan Lalu kenapa Tadi kau mengakui Ya kan Yesus ketika dunia Bukan Tuhan Gimana sih yang benar? Dan ingat Hari ini Terakhir bagimu Juru selamat Mesia Mesia Jadi kemanusianya Yang diutamakan dulu Baru Tuhan Tuhannya Di nomor 2 kan Yesus ketika di dunia Tuhan bukan Yesus itu manusia Dan Tuhan Sekarang Yesus Dan Tuhan Yesus ketika di dunia Yesus ketika di dunia Tuhan atau bukan? Saya tanya Yesus ketika di dunia Yesus ini Tuhan bukan? Hei Gurunya Sekarang Manusia Bisa Bisa Merasa ngantuk Tidur Eh Bagaimana kau Apa-apa? Kan Yesus ketika Baik Kalau kau mengatakan Tidak ada manusia Emangnya dia Baik Berarti ketika di dunia Berarti ketika di dunia Yesus bukan Tuhan Betul? Bukan Bukan Tuhan Gimana Yesus 100% Tuhan Dan 100% manusia Itu dui natu Dui natu Seperti diterangkan Oleh malekat Malekat Tapi seseorang ini Seseorang ini Seseorang ini Bagi mu Kristus Mesia Tuhan Mesia Itu artinya kemanusiaan Dan Tuhan Tuhan Dijelaskan Tuhan Jadi ada manusia Dan Tuhannya Iya Ketika di dunia ini Dia Tuhan Atau bukan Dia manusia Berarti bukan Tuhan Bukan Tuhan Bukan Tuhan Gimana Dia kedua Makanya saya tanya Makanya saya tanya Ketika di dunia Itu dia Tuhan Atau bukan Saya lagi Bukan Tanya Dia manusia Sekarigus dia Tuhan Dia manusia Dan dia Tuhan Ada dui natu Di situ Saya gak lagi Nanya dui natu Saya lagi Ada dua sisi Di situ Ada dua sisi Di situ Jadi malekat Malekat Sudah jelas Mengatakan Bahwa Yesus Itu manusia Dan Tuhan Itu sudah jelas Saya tanya Saya tanya Ketika dunia ini Yesus Tuhan Atau bukan A Tuhan B bukan Di dunia ini Yesus manusia Yesus datang Sebagai manusia Baik Kalau Yesus Di dunia Dia manusia Berarti bukan Tuhan Bukan Tuhan Abang tidak bisa Dia memaksakan Melepaskan Ketuhanan Yesus Gak bisa Kamu yang gak jawab Makanya tadi saya katakan Yesus ketika di dunia Tuhan atau bukan Gak bisa melepas Abang Penyesatan terjadi Bukan melepas Ketika salah satu Makanya jawab Ketika saya tanya Yesus ketika di dunia Tuhan atau bukan Tinggal kau jawab Oh iya Dia Tuhan Bukan saya Saya bertanya Saya tanya Ketika Yesus Dia Tuhan atau bukan Ketika Yesus di dunia Dia 100% manusia 100% Tuhan Apa lagi Oke 100% manusia 100% Tuhan Di bagian mananya yang Tuhan Maksudnya Ketuhanannya Daripada Yesus ketika di dunia Bagian mananya Kepalanya ke Tangannya ke Kakinya ke Yang mana yang Tuhan Saya bingung Masa kepala Kaki Dan Karena kau Mengatakan Yesus 100% manusia 100% Tuhan Iya kan Saya lagi tanya Ketuhanannya Kalau manusianya Kan dagingnya Ketuhanannya Bagian mana Gini ya Ketuhanannya Itu Ketuhanannya Keberadaannya Dan Keberadaannya Dimana Keberadaan Tuhan Ketika 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 Yesus naik Ketika 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 Yesus Ada di dunia Ya kan Keberadaan Tuhan 100% Dimana Dia tetap Melekat Otomatis Dia tidak bisa Dibuang Karena saya Belum Yesus Sudah Kekar Sudah Kekar Oh dia tetap Melekat Dengan Yesus Dia tetap Berarti Dia Baik Berarti dia tetap Melekat Dengan Yesus Betul Ini ya bang Firman Hidup Firman Hidup Itu Nggak nanya Itu Nggak nanya Itu Nggak nanya Itu Saya nanya Ketika Yesus Berada Di dunia 100% Ketuhan Nanya Dimana Telvani Telvani Saya sudah Jelaskan Ketika Dia turun Di bumi Dia menjadi Manusia 100% Ada jiwa Ada roh 100% Ketuhan Ini dimana 100% Ketuhan Tetapi Anda tidak Bisa Memaksakan Merepaskan Ketuhan Yesus Karena Dia dari Sebenarnya Saya ini Bertanya Bukan Melepaskan Saya tanya 100% Ketuhanannya Ketika Yesus Di dunia Ini Ada dimana Kan Yesus Datang Sebagai manusia Ini 100% Nah 100% Ketuhanannya Dimana 100% Ketuhanannya Itu Karena Keberadaan Dimana 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 Maksudnya Keberadaan Ketika Yesus Berada Di dunia 100% Manusia Lalu 100% Ketuhanannya Ini Ada dimana Dikasinya Yesus Benar Contohnya Gini Saya kasih Kelo Saya kasih Kelo Saya kasih Kelo Saya kasih Kelo Alah Alah Itu Sekarang Cape lah Diskusi Sama Kawin Mabok Terus Terun Gini Itu Pertanyaannya Agak susah Mungkin Gini Ya Oh udah Aku udah turun Juga Yaudah Mabok Kayak begitu Tusa banget Diajak Orang Nanya Apa Dijawab Sampai KKN Lenan KTilvani Apa Semua Dibahas Orang Nanya Aduh Kan bikin Mumit Lauten Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Agamanya Apa Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Islam Islam Ini Sere Sere Coba Buka Mujudnya Sere Masih aktif Nggak Sere Sere Nazar Agamanya Apa Nazar Saya Islam Islam Menaik Ngapain Pan Nazar Nggak Saya Kepencet Kali Ya Maaf Ya Saudaraku Saya Dibawa Aja Nggak Apa Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau semua Naik Islam Ntar Gimana Mau diskusi Dengan Kristen Baik Islam Ini Donton Aja Di bawah Yang penting Kalian Puas Rasa Sakit Hati Kalian Puas Kalau Naik Lagi Udah Rasa Sakit Kalian Udah Dengar Menghujat Mereka Sakit Hati Kita Buka Room Seperti Ini Biar Terbalaskan Semua Rasa Sakit Kalian Siap Silahkan Silahkan Kalau naik Kalau naik Semua Bagaimana Ini Sire 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 Ini Serai Juga Buddha Ini Eh Sire Pingsan Bukan Pingsan Coba Saya Buka Izin Izin Turun Dulu Sebentar Soalnya Lagi Mau Meeting Gak Enak Masih Live Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Sehat Selalu Rezekinya Lancar Amin 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 Sire Iya Kenapa Tadi gak ngomong-ngomong Dipanggil-panggil Enggak Mikrofonnya Mati Oh Gak bisa Buka Oke Sorry Tadi tuh Temanmu Mengatakan Yesus Ketika di dunia Itu Tuhan Yang mana Yang benar Yesus Tuhan Atau bukan Begini Bang Ini Kalau kita Ini Kalau kita Berdebat Soal Ketuhanan Yesus Itu gak Bakalan selesai Bang Diskusi Santai Aja Gak Usah Berdebat Kalau tadi Itu Emang Nabok Dia Lem Ya Jadi Jadi Menurut Kitab Kami Orang Nasrani Yesus Itu Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Bahwa Dia Itu Tuhan Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Dia Itu Tuhan Oh Bapak Nasrani Ya Betul Oh Berarti Nasrani Yang Tidak Mentuhankan Yesus Kami Tidak Pernah Mentuhankan Yesus Dan Yesus Sendiri Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Saya Tuhan Cuma Dia Mengatakan Akulah Jalan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Masya Allah Bagus Tuh Bentar Ini Nasrani Bagus Ini Masya Allah Ternyata Dia mengimani Yesus Itu Sebagai Utusan Tapi Benar Nasraninya Betul Bang Saya Protestan Oh Protestan Eh Protestan Apa Oh Protestan Protestan Ada yang Mengaku Yesus Utusan Eh Yesus Bukan Tuhan Di dalam Kitab Kami Itu Mulai Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Bahwa Yesus Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Akulah Tuhan Tapi Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Nah Tapi Dituhankan Tidak oleh Pasere Yesus Ini Kami Tidak Pernah Mentuhankan Yesus Dituhankan Siapa Ya Tuhan Yang Bapak Di Sorga Tuh Bapak Masya Allah Tuh Dengar Tuh Ten Ya Ini Jadi Yesus Bukan Tuhan Mau apa Kau Sor Apa Si Apa Namanya Ya Dengar Ya Yesus Bukan Tuhan Kamu Ini Saksi Saksi Yehova Kamu Bukan Protestan Saya Ini Protestan Kamu Itu Bukan Protestan Sere Sere Kamu Itu Kamu Menghayal Kamu Menghayal Ada Menghayal Ones Menghayal Kamu Oh John John Menghayal Kamu Ones Ones Satu Satu John Kamu 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 Saksi Saksi Yahweh Nanti Masuk Neraka Kamu John Dengarkan Penjelasan Dulu John Satu Satu Dengarkan Penjelasannya Dulu Silahkan Sere Halo John Pernah Aku Membaca Alkitab Bahwa Yesus Itu Mengatakan Akulah Tuhan Kalau Saya Tunjukkan Kamu Kamu Gimana Saya Tunjukkan Ayat Kamu Gimana Coba Tunjukkan Di dalam Ayat Mana Yang Ada Buka Yohanes 13 Pasal 13 Baca Yohanes 13 Benar Katamu Aku Guru Dan Tuhan Bukan Tuhan Tuhan Lalu Kata Malekat Itu Apa Dalam Lukas Itu Juga Tuhan Kurios Kurios Itu Kurios Bukan Teos Tuhannya Para Malekat Siapa Tuhannya Para Malekat Itu Siapa Pak Sere Minta Bahwa Di mana Dalilnya Pak Sere Minta Di mana Dalilnya Yesus Mengaku Aku Tuhan Ya benar Tuhan Itu Tuhan Tetapi Dibalui Dengan Dengan Terima Balu Itu Tuhan Itu Alah Dengarkan Dulu Pertanyaannya Saya lagi Ulangi Pertanyaannya Kita Buka Buk Gini Bang Bang Kamu Dengar Dengaran Si Susah Cerewet Makanya Diturunkan Orang Lagi Memperjelas Pertanyaannya Kamu Cerewet Terus Ini loh Dia mau Bertanya Bahwa Dimana Dalilnya Dalam Alkitab Yesus Itu Mengaku Akulah Tuhan Sembalah Aku Mana Gitu ya Pak Sere Yohanis 13 Buka Tekst Asli Bahasa Yunani Kita Buka Tekst Asli Bahasa Yunani Buka Tekst Asli Yohanis 13 Kita Buka Saya Pasang Di layar Saya Pasang Di layar Oke Kita Buka Tekst Asli Bahasa Ibrani Kalau Bahasa Yunani Dan Ibrani Saya Mohon Untuk Bahasa Yunani Kan Bahasa Kitab Asli Jadi kita Pakai Bahasa Yunani Sabar Sabar Diam Diam Dulu Yohanis 13 13 Diam Dulu Dulu Nih Ya Nih 31 Ini Harganya 6 Nih Saya Pasang Nih Kurios Dibilang Melawan Sini Anak Iya Kurios Itu Tuhan Sabar Dipasang Dulu Dipasang Artinya Tuhan Kamu ini Cerewet Banget Sih Kamu Bisa Nggak Cerewet Banget Gitu Orang Baru Ngomong Satu Kamu Ngomong Seratus Itu Eh Salah Lagi Salah Buka Sorry Sorry Itu Bukan Y13 Lagi Yang Dibuka Duh Ntar Ntar Mana Y13 Ini Y13 Ini Bahasa Yunang Iya Kan Eish Me Keuna Zete Ho Iya Kan Ida Kalos Kai Kurios Kai Iya Kan Kai Kalos Legete Itu Kurios Itu Legete Kai Kalos Dengarkan 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 Nih Eish Me Kau 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 Nade Te Ho Oi Das Kalos Kai Ho Kurios 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 Itu Tuhan Kurios Kurios Itu Bisa Tuhan Bisa Dengar Tuhan Dan Dewa Iya Bisa Dewa Bisa Dewa Yang diminta oleh Nah yang diminta oleh Pak Sere Dimana dalilnya Yesus mengaku Akulah Tuhan Sembahlah Aku Dimana Jadi intinya fix Sere ini Bukan Kristen ya Karena Kristen itu 100% Percaya Tritunggal Jadi Sere itu Di Dua Kristen Fix Jadi Jangan Bawa Nama Protestan Ya Jadi Kamu Tidak Diakui Oleh Negara Sere Sakit 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 Itu Tidak Diakui oleh Negara Republik Indonesia Karena yang diakui Itu cuma Protestan Dan Katolik Paham John 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 Sere itu kan dia ngaku yang Tuhan Bapak Kenapa kamu melarangkan dia mengetahankan Bapak Iya Dia bidat Itu bidat Berarti orang yang mengetahankan Bapak bidat Dia bidat Dia Dia saksi-saksi Yahweh Dia bukan Kristen Bang Dia Dia ngaku Dia ngaku ke Yesus utusan Betul Dia bukan Kristen Intinya dia bukan Kristen Bang Lah dia Kristen Tadi ngaku Protestan Mana ada Protestan Tidak menyembah Yesus Lah Saya ini Protestan Bang Protestan Jadi Agama yang diakui Cuma dua Di dalam negara Untuk Kristen Kristen Protestan Dan Kristen Katolik Jadi Dia itu Tidak Dia Buang Dia Buang Dia kan Mengikuti Ajaran Yesus Yesus Mengajarkan Mentuhankan Bapak Ya kan Kamu bilang Kalau kafir Itu Ada kafir Yang tidak diakui Orang negara Itu harus dihukum Mati Ini Serai Ini Serai Ini Serai Ini Dengan Muslim Bedanya Hanya sedikit Karena Dia masih Menganut Syariat Dari Dari Nabi Masalahnya Dia tidak Diakui Orang negara Makanya Dia bawa Nama Protestan Tapi Yesus Mengakui Dia Yesus Mengakui Pas Serai Karena Serai Mengikuti Ajaran Yesus Karena Mengakui Yesus Sebagai Utusan Dan Bapak Sebagai Tuhan Serai Itu Baru Muncur Kayak Kalian Kalian Kan Abad Abad K6 Baru Muncur Kalau Serai Ini Abad 1000 Hampir 2000 Tau Baru Muncur Jadi Serai Itu Bidah Seperti Kalian Gini Kalian Juga Tapi Kalian Kan Diakui Oleh Negara Jadi Aman Kalau Serai Itu Enggak Diakui Yang Benar Yang Benar Yang Benar Mentuhankan Bapak Mentuhankan Yesus Yang Benar Iya Intinya Abang Intinya Saya Kan Sudah Jelaskan Untuk Abang Jadi Gak Beru Benturan Benturan Disini Kalau Kalau Gitu Abang Coba Abang Berdebat Dengan Dia Saya Kemaras Dayan Kalian Apa yang Diperdebatkan Orang Dia Sudah Mengakui Bedanya Dia Dengan Kita Hanya Sedikit Dia Mengikuti Yesus Sebagai Utusan Tuhan Dan Tidak Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Dan Dia Mengaku Bapak Adalah Tuhannya Sama Islam Juga Meyakini Yesus Sebagai Utusan Tapi Sama Aja Bang Dia Tidak Mengakui Muhammad Dia Mengakui Muhammad Itu Nabi Palsu Coba Tanya Masalah Dia Tidak Mengakui Kenabian Baginda Nabi Muhammad Ya Kan Itu Urusan Dia Nanti Ya Kan Setidaknya Dia Sudah Mendapatkan Pencerahan Sudah Mengikuti Garis Lurusnya Sedikit Ajaran Yesus Yang Tidak Mentuhankan Anak Manusia Yang Penting Dia Tidak Mentuhankan Anak Manusia Nanti Gampang Tinggal Kita Doakan Semoga Allah Berikan Dia Hidayah Hingga Dia Mempercayai Dan Meyakini Kerasulan Baginda Nabi Muhammad Karena Bedanya Dia Dengan Kita Hanyalah Sedikit Dia Tidak Mentuhankan Yang Penting Dia Tidak Mentuhankan Berhala Manusia Tidak Tetapi Yang Kami Pertahankan Ini Hanya Katolik Protesan Dan Ortodoks Jadi Di luar itu Eh Saya Dengar Kau Dengar Kau Dengar Buka Teringa Kau Wanes 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 Buka Teringa Kau Dia Bukan Wanes Dia Sudah Wanes Kok Dia Itu Saksi Saksi Wanes Dia Bukan Protesan Dia Menatakan Yesus Bukan Tuhan Dia Mengatakan Yesus Bukan Tuhan Kalau Wanes Masih Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Eh John Saya Kasih Tahu Kau Ya Pernah Yesus Mengatakan Bahwa Akulah Tuhan Sembalah Aku Ada Bukan Tuhan Disitu Tuhan Kurios Dari Kasih Tahu Tadi Original Text Terjemahan Bahasa Inggris Kita Buka Bahasa Inggris Coba Coba Bang Coba Karena dari Yunani Terjemahkan Ke dalam Bahasa Inggris Terlukan Kita Buka Bahasa Inggris Kita Buka Berarti Terjemahan Bahasa Ini Lucu Ini Si Orang Capek Saya Satu HP Malah Dibuat Kerja Lagi Gak Apa-apa Saya Bantu Ya Kamu Lihat Enggak Kurios Itu Apa Nih Dalam Bahasa Inggris Apa Jumbo Yohanes Kurios Itu God Tapi God Kecil God Kecil God Kecil Huruf Kecil Semua Kalau Bahasa Inggris God Kecil Nih Itu God Jadi Terjemahannya Itu God Salah Dengarkan Dengarkan Dulu God Nya Bukan God Besar God Kecil Huruf Kecil Semua God Gelar Itu Sama Kurios God God Kecil Dewa Itu Diperuntukkan Kepada Dewa Nih 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 Lihat Nih 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 Dewa Itu Artinya Apa Nih 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 Gat Nih Tuhan Dewa Itu Teos Abang Aduh Ini Satu lagi Iya Iya Dewa Itu Teros Bentar Itu kan Gat Kecil Kok gak Percaya Gat Kecil Dibilang Nih 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 Dibilang Dewa Itu Gat Kecil Penulisan Gaya Bahasa Inggris Tidak Ada Huru Besar Huru Kecil Itu Penulisannya Itu Gaya Bahasa Indonesia Yang Hanya Ada Huru Kecil kita tulis aja bahasa inggrisnya apa ya kurios Tuhan bahasa inggrisnya apa kita lihat bahasa inggrisnya apa ini kau minta bahasa inggris kan bahasa inggris Tuhan sir bahasa inggrisnya sir nah ini kau mau kan ini bahasa inggrisnya nih Tuhan kan abang buka abang buka mana sabar kamu gak bisa diam apa ya sabar dulun apa ini orang gak sabaran loh kamu udah udah minta kita lagi bukakan juga itu kau baca itu Tuhan itu bahasa inggrisnya apa buka ayatnya bang ayatnya terima bahasa inggrisnya ayat bukan saya minta itu ayat oh oke ayat ayat oke kita buka ya yes oh jadi minta lagi oke bentar-bentar gak apa-apa gak apa-apa nih nih ikutin aja kemah ikutin aja kemahun kamu aduh kenapa kau jangan cerewet ya kalau saya lagi lama buka jangan cerewet saya gak suka orang-orang cerewet kalau udah dibantuin cerewet nah KJP nih ini 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 kau baca nih bahasa inggris bahasa inggris mana disitu God gak ada God ini 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 benar kata plasere Lord dia ini bahasa inggris ini bahasa inggris tuh ah itu you call me teacher and Lord and the soul correctly for that is what I am tuh Lord bukan God yeee malu dipaksakan jadi God yeee Lord dipaksakan jadi God sekarang saya tanya sama Abang Lord itu apa Lord Lord itu tuh nih nih saya buka lagi nih di dalam kenyaman Lord itu Lord arti kata Lord iya Raja emang Raja itu Tuhan iya gini apakah Yesus benar-benar Raja atau bukan apa apakah Yesus ada kerajaan disitu gak gak ada Yesus ada kerajaan disitu ini kita buka lagi nih kata Lord disini menandakan bahwa dia itu Raja Kerajaan Surga ngapasih lari kemana-mana Kerajaan Surga matahamu Kerajaan Surga lagi ya sekarang saya tanya apakah apakah Yesus datang ke dunia ini menjadi Raja saya tanya saya tanya Sere tadi Sere tadi tuh mintanya mana dalilnya Yesus mengaku akulah Tuhan akulah God sembahlah kemana iya sekarang saya tanya kamu Yesus berkata akulah 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 di sini bukan Bukan Sere Sere bertanya dimana dalilnya dalam kitabmu Yesus mengaku akulah God sembahlah aku akulah apakah Yesus aja pada saat itu sepedanya terbalik orang ditanya itu sama Bang Sere Bang Sere lagi nanyain kamu ini loh Budak kamu ditanyain dimana Yesus mengaku akulah God sembahlah aku aduh pusing deh ditanya muter-muter raja kita lagi membukti Sere lagi bertanya sama kamu dimana dalilnya dalam alkitabmu Yesus mengatakan akulah God sembahlah aku mana ada saya sudah bilang Rol kata Rol disitu menuju kepada Tuhan karena karena kata Rol kalau dibakar secara rafiabati tidak masuk untuk Yesus karena Yesus itu bukan raja yang memerintah bukan di dunia bukan tetapi Yesus raja yang memerintah dalam kerajaan surga gitu maksudnya Lord itu bukan raja raja itu king makanya di makan dalam Indonesia menjadi Tuhan Lord Lord itu bahasa Inggris raja itu king bahasa inggrisnya bukan lord king itu raja kok lord raja berarti lord itu apa king itu raja lord lord itu mulia mulia lord itu mulia berarti Yesus itu mulia berarti Yesus itu mulia Yesus mulia Abraham mulia Musa mulia gak ada manusia yang mulia semua manusia berdosa yang mulia hanya Yesus apakah abang tidak apakah apakah abang tidak membuat dosa tidak pernah membuat dosa Musa mulia loh Musa dijadikan Allah itu karena dia mulia Musa aja dijadikan Allah Yesus mana manusia itu membuat dosa mulia itu suci suci itu tanpa dosa lalu kenapa Musa dijadikan Allah siapa yang menjadikan Musa Allah Allah yang menjadikan Musa Allah iya dia itu nabi bukan berarti dia itu suci Allah Allah menjadikan Musa Allah Allah membunuh membunuh manusia dan membunuh itu dosa kalau diskusi sama kamu itu ibaratnya saya diskusi sama orang kena penyakit sindrom itu loh gak nyambung ditanya apa orang nanya apa saya lagi bahas Musa ini Musa itu dijadikan Allah sama Allah Yesus pernah gak dijadikan Allah sama Tuhan ada gak iya mau seberapa Musa itu Allah kecil tetapi Musa itu berdosa bang Musa itu sama Yesus juga Lord kecil Yesus juga Lord kecil Lord 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 dia Lord Lord dia Lord Lord itu bukan Raja Lord dia hanya hanya satu-satunya manusia yang muria itu Yesus si Sere minta lo si Sere Sere minta dalilnya dimana Yesus mengaku aku God sembala aku mana kalau gak ada berarti Sere yang benar karena dia mengikuti Yesus sebagai utusan dan mentuhankan Bapak gini ya Bang gini ya Bang karena yang mengaku mengaku God dalam kitabmu adalah Bapak yang mengaku God dalam kitab Yesus gak ada mengaku God yang mana yang Tuhan ini masa Bapak mengaku God lalu Sere mentuhankan Bapak kau bidatkan dia lalu kau mentuhankan Yesus yang tidak pernah mengaku God yang bidat yang mana ini yang mana yang bidat eh Markuna kau hafal Bapak kami kan tidak halo John halo kenapa John pusing John pusing John pusing John mulai mulai pusing dia John saya tidak pusing saya tidak pusing karena kalian itu yang bohong kalian itu gak gak deal gak berdebat itu dengan kejujulan kamu gimana sih udah ditunjukin data udah kubantuin udah kulihatkan Yesus tidak pernah mengaku disitu dia raja disitu Lord Lord bukan raja raja itu king gak pernah ngaku God yang ngaku God adalah Bapak malah dituhankan yang Lord ini gimana yang benar yang mana sebenarnya yang benar yang mengaku God Tuhan atau yang tidak mengaku God Tuhan yang mana yang benar sudah kalau kamu mau berlebihan dengan Sere apa lagi intinya Sere 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 mengatakan bahwa dia itu bukan Kristen Sere kamu Kristen bukan Sere saya Kristen protestan Kristen protestan kamu saya Kristen protestan kamu kamu ini dia Kristen protestan dia mengaku dia tidak mentuhankan Yesus dia mentuhankan Bapak kamu bidatkan dia gimana sih harusnya yang bidat itu John karena John mentuhankan Yesus yang tidak pernah mengaku God sedangkan Sere mentuhankan Bapak yang mengaku God yang mana yang benar ini yang mana yang sesuai Alkitab ini kalau Sere sesuai Alkitab dia kamu itu bidat kamu kamu itu bukan Kristen jangan bawa nama protestan disini kau dihadap kau eh jangan begitu gak boleh ini sudah ramu dia bohong dia bohong bang dia itu berbohong dia bawa protestan dia bawa protestan bang dia malu-malu protestan bang tadi saya sudah tekan dia malu Kristen dia memang dia tadi sudah saya bilang kamu Kristen beneran tidak dia bilang iya saya Kristen beneran protestan ya kan dia itu bidat bang bidat yang bidat dari mana bidat dari mana John kamu kamu tahu kepanjangan GPIB gereja Kristen protestan Indonesia bagian barat ayo jangan kau sembarang bicara kau namanya protestan itu saya mau bilang jangan mau digadu domba si monyet itu jangan mau digadu domba kami sedang mendudukan perkara kepada sere yang sudah benar di posisi yang lurus sere ini sudah mengakui dengan tepat bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang Tuhan itu adalah Bapak makanya sere itu menyembah Bapak tidak menyembah Yesus kau gak kenal Allah lari ke Allah ini kita selesai masalah kitab kalau jangan bahas kitab iya tergunceng ini kita mau selesaikan masalah saya ini saya ini saya ini umat Islam dia ini penyusup dia ini penyusup sere sere apakah kau orang Islam atau Kristen sering aku 100% Kristen protestan kamu kamu tidak bisa di mana gereja kamu di mana sere bukan protestan saya GPIB gereja protestan Indonesia bagian barat itu nama gerejanya jelas ada saya juga GPM gereja protestan Maluku dodol lah terus kenapa berarti yang bidat kau kau mentuhankan Yesus dia enggak mentuhankan kenapa kau bidatkan dia makanya kan tadi sere nantang kita masuk di room lain sere di aso di aso mantap malu sere supaya kita di aso kalau di room kalian berani gak saya tantang kamu berani gak masuk di aso mantap kasihan nanti kalian keroyok dia nanti kalian keroyok dia nanti kasihan kalau disini nanti kau itu menangis nanti berak cerana saya saya hanya meluruskan bahwa adakah di dalam Alkitab kita sebagai orang Nasrani Yesus itu mengatakan bahwa akulah Tuhan sembahlah aku gitu loh atuh sere bertanya dimana dalam Alkitab Yesus mengaku akulah God sembahlah aku mana cuma Yesus hanya mengatakan akulah jalan keselamatan akulah jalan keselamatan dan hidup itu Yohanes 13 ayat 13 baca dulu Yohanes 13 ayat 13 kalau kamu kita buka ini Yohanes 13 ayat 13 kita bantu kita bukakan Yohanes 13 ayat 13 akulah jalan seorang pun sampai kepada Bapak melalui aku disitu mana God disitu Sere kan minta aku adalah Tuhan sudah sudah pasti bahasa Indonesia Tuhan Sere kan minta dengarkan Sere mintanya Sere mintanya dengarkan dulu bukan Tuhan dengarkan dulu Sere dengarkan Sere kan mintanya begini tunjukkan dia satu data dalam Bible bahwa Yesus mengaku akulah God akulah God sembahlah aku God 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 bukan Lord God God betul kan Sere iya betul betul gak Sere saya kan bila kejaman Indonesia sudah tepat Tuhan sudah tepat untuk kau jadi kalau kau berdasarkan kau pasti paham ayat itu gak perlu dijelaskan lagi ini di layar ini God apa Lord ini diminta God kok Lord jadi yang bidat kalian lah masa kalian bilang Sere yang bidat kau gak kenal Tuhan bohong kau bagaimana Sere Sere gak ada yang bisa membuktikan ini bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah God sembahlah dia ini sudah ditunjukkan pembohong pembohong itu Bapak Dusta dan kami itu Iblis Sere tadi sudah mengaku gerejanya dimana agamanya apa dan saya juga gak senang kalau sama orang pembohong kalau Sere pembohong saya blokir dia saya gak suka di rumah saya ada pembohong tapi karena saya sudah tanya tiga kali sama dia Sere kamu agamanya apa yang benar saya Kristen protestan gereja saya ini ini masa kita paksakan bilang dia bohong saya kan sudah bilang saya kan sudah bilang saya punya gereja itu GPIB gereja protestan Indonesia bagian barat mengikut Martin Luther 100% Kristen kalau kamu protestan kamu tidak pantas tanya-tanya air gitu apakah tidak kita para tujuan Tuhan kamu gak pantas pertanyaan itu kamu gak bisa lontarkan ke saya kamu itu ngobrol atau apa karena dia kan karena kamu bentuk bagaimana saya begini hari minggu kita dengar pendeta semimbar pernah pendeta mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan jadi pendetamu gak pernah ngomong itu ya dan di dalam malakitab juga tidak ada pernah bahwa itu bapak iblis jadi bapak bapak bong jadi sudah lahir di kota daud Tuhan juru selamat itu gak itu lor bukan gak lor 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 itu lor kau gak tahu apa-apa kita buka lagi nih gak tahu orang orang yang diurapi oleh roh kudus itulah yang mengerti tentang alkitab kalau kau itu dong dumu oke kita buka lukas 2 nomor 11 kita buka lukas 2 nomor 11 apakah disi tegat oke kita buka lukas 2 nomor 11 kita buktikan serai ini kita bantu serai kasian diperoyok serai ini ya kan lukas 2 nomor 11 masih inggris ya serai lukas 2 jangan seperti ini diadu domba si goblok kami gak adu domba kami cari jalan keluarnya iya gak adu domba kami jadi kalau bertengkar mereka saya gak ketawa saya ketawa dengan pernyataan bahwa tadi serai sudah meminta pernyataan bahwa dimana dalilnya bahwa Yesus mengaku akulah God sembalah aku tapi malah dihinakan oleh si John mengatakan kamu itu butahur kamu makasih ketawa jaman kemodohan ini ya bang hos ini ya bang hos gini ya kalau dia protesan dia gak patah tanya 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 begitu sama saya dia pasti dia sudah tahu gak boleh tanya hal gitu ini yang tadi kau minta kan lukas 2 nomor 11 nih kita pasang tenang tenang kan yang diminta itu God kan dimana Yesus mengaku akulah God sembahlah aku serai mintanya kayak begitu sekarang kau larikan ke lukas 2 nomor 11 kita pasang lagi apakah God baca for unto you is born this day in the city of David and savior which is Christ the Lord Lord bukan God Lord Lord lagi yang mana nih jadi serai itu gak benar dia tidak mentuhankan Yesus dia mentuhankan Bapak yang kau gak tahu apa-apa ini ini loh saya udah bantu saya bantu nunjukin data aja benar gak serai serai benar bukan seperti Quran ini bahasa mantra tadi saya hanya bantu serai mintanya dimana gak usah bantu serai ini sudah dari Bapak saya garang serai itu serai kan minta minta mana dalinya Pak Rahman Yesus mengaku akulah God sembahlah aku kau mintakan kau buka Lukas 2 nomor 11 ketika kita buka dimana disitu God eh ternyata Lord gak ada God iya dia katakan Tuhan apalagi udah lahir di kota Daud Tuhan Juru Selamat apalagi Lord Lord itu bukan Tuhan ya ya menurut otakmu itu Lord itu bukan Tuhan otakmu itu menu otakmu ini kita buka lagi ini kita buka lagi ini 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 kita buka lagi ya ini gak percaya dia ini saya pasang ini saya pasang di layar ini ini oke malah saya berdebat tambah dosa saja loh kok tambah dosa kenapa tambah dosa kan kita lurus kan berada kita cari kebenaran saya gak ada domba kapan saya ada domba kapan saya ada domba nih kayak begini nih Tuhan tuh kayak begini nih Tuhan Tuhan tuh kayak begini ini baru Tuhan nih ini baru Tuhan nih Tuhan tuh kayak begini kayak begini nah ini baru Tuhan God Tuhan Tuhan bukan Azhar Aswad itu yang kuasumbah itu ini berarti Sereh itu betul makanya dia gak mau menyembah anak manusia makanya dia gak mau menyembah anak manusia God itu nih Tuhan sedangkan yang tadi Sereh minta mana buktikan kalau Yesus itu Tuhan dalam kitab tunjukkan dalilnya Yesus mengaku akulah God sembahlah aku eh ketika kita buka Yohanes 13 ya 13 Lord Bang Sereh ini penyusup dia penyusup dia Sereh ini dia bilang dia bilang kamu penyusup katanya Sereh aku lagi Sereh Bang aku dia bilang aku tuh kalau berdebat itu jangan kamu bohong disini kau Sereh kau itu pendusta Sereh eh gerejanya tadi udah disebutkan kau tinggal datangin aja kalau pendusta bagaimana ibu saya ini sudah dibaptis sudah disidi loh saya raki-raki ya jadi kau itu pendusta kalau kau sudah dibaptis kenapa kau tanya kasih pertanyaan itu kepada saya kau ini apa sih berarti kau ini kaum awam jadi kau turun saja kau kau kaum awam di dalam krisen-krisen itu kau kaum awam begini loh begini aku tanya dulu dia aku tanya dulu dia John bentar-bentar sebentar kita cari titik tengah dulu gini yang punya rumah ini siapa bentar kita cari titik tengah dulu kita cari titik tengah dulu bentar kita cari titik tengah Sereh kan begini bentar Rahman habis itu kau bertanya sama Sereh habis itu kau bertanya sama Sereh iya 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 bentar dulu bentar dulu bentar dulu ini kan Sereh bentar saya bilang ini rumahnya siapa berani kasi kirim saya iya ini Rahman mau bertanya nih Bentar dulu ini kan Rahman mau bertanya nih Bentar dulu John ini kan Rahman mau bertanya nih Sebelum dia bertanya Rahman ke Sere Bentar saya luruskan dulu Saya luruskan bentar aja ya kan Sere ini dia adalah seorang Kristen Protestan Yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan Dan dia mentuhankan Bapak Ya kan Lalu kemudian John dengan Sarman tadi sudah Ya kan diuji Diminta dimana dalilnya dalam Bibel Yesus mengaku Apa Yesus mengaku aku adalah God Sembala aku Lalu Pak Rahman dengan John menggunakan Yohanes 13 Ayat 13 dan Lukas 2 nomor 11 Ternyata ketika kita buka Yohanes 13 ayat 13 dan Lukas 2 nomor 11 Disitu tidak nyatakan God Lord Nah ya kan Berarti membuktikan bahwa Sere ini bukan bidat Dia sudah mengikuti ajaran Yesus Menyembah kepada Tuhannya Yesus Yaitu Bapak Sedangkan yang bidat itu yang menyembah Manusia Betul gak Sere? Ya 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 betul Nah Yang bidat itu menyembah manusia Silahkan Silahkan Pak Rahman Ya Sere Berarti kamu itu pembong Sere Kamu bukan protestan Berang saja gitu Ngaku saja Jangan paksa dong Kalau dia John Kita tanya dulu sebentar dia Yang menghapus dosamu Manusia Apa Tuhan Sere? Yang menghapus dosa itu adalah Tuhan Jadi Yesus itu Di tiang salib untuk apa? Itu menembus dosa Itu mati Jadi Tuhan itu Yang bisa menghapus dosa Tidak ada yang lain Nabi-Nabi palsu juga Tidak bisa menghapus dosa Tidak bisa Sedangkan dia Katakan Nabi palsu itu Aku saja belum tentu masuk surga Apalagi menolong orang lain Nah itu Jadi Nabi-Nabi palsu itu Tinggal di gua-gua Satu Dua Petrus Dua ayat empat Ya Jadi biar kamu tahu Iya Pertanyaannya Sere Sere mengaku tetap menyembah Sere kau mengaku Menyembah siapa Sere? Loh enggak Masalahnya dia sudah lari Dalam konteks Islam ini Menghina Islam Kalau saya kan disini penengah Saya penengah disini Kok dia nyerang saya? Kok dia nyerang saya? Saya kan enggak nyerang kalian Saya kan penengah Meluruskan Ya kan melawat Kamu Dia itu menjelaskan Kesele Bukan ke kamu Kalau dia tidak menyerang saya Kenapa dia mengatakan Nabi palsu yang di gua-gua Kenapa? Pak Rahman Jangan begitu Emangnya Nabi palsu Tinggal di rumah saja kah? Pak Pak Rahman Emangnya Nabi palsu Ada tinggal Ingat enggak Ingat enggak Waktu Yesus Ngomong Waktu Yesus Disalip Di atas bukit Golgota Sebelum Yesus Menghembuskan nafas Dia mengatakan apa? Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Terus Nah itu sudah Ya Nah dengar dulu Rohnya Yesus itu Kembali ke Tuhannya Kembali ke Tuhannya Sekarang kita sembah itu Ya dengar dulu Saya Bicara ya Gini Tuhan Allah Tidak mau kompromi Dengan dosa Sedangkan Tujuan Yesus Ke dunia ini Adalah untuk Menyelamatkan Ketika dia disalip Dan meneteskan Darah Untuk Tumpah Penghapus dosa Dan roh Allah Meninggalkan dia Makanya dia katakan Eli 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 Lama Sabaktani Alaku Alaku Mengapa Engkau tinggalkan Aku Nah Jadi Yesus itu Ya penghapus dosa Sekaligus Namanya Dua natur Tuhan Yesus Jadi Tidak bisa dipisahkan Ketika dia berpisah Maka dia dikatakan Eli Eli Lama Sabaktani Jadi Dia adalah Tuhan Dan setelah Dia mati Dan Selama tiga hari Kembali kepada Asal mulanya Menjadi firman Menjadi Naik ke sorga Setelah empat puluh hari Dia bersaksi di dunia ini Kepada murid-muridnya Supaya murid-muridnya Jangan kecewa Atas Nubuatan-nubuatan Yang telah Dia lakukan Ya Jadi kalau misalnya Kamu kurang paham Nanti Saya tatar kamu ya Supaya mengerti Tentang Allah Silahkan Nanti Saya moderator Disini Saya moderator Lanjut Tanggapi Yang dikatakan Sama Pak Rahman Tadi itu Memang sudah Betul Ya Yang mati itu Secara Yang mati Salib itu Yang mati itu Kemanusianya mati Tapi setelah Dia mati Rohnya itu Kembali ke Sang Halib Terus setelah Setelah Dia mati Tiga hari Di dalam kubur Dan bangkit Kembali hari ketiga Dari kematiannya Dan dia Kembali Kepada semula Ya Jadi dia itu Tetap Tuhan Nggak bisa dipisahkan Ya Ketika dia Mengatakan Eli-eli Lama Alah Eli-eli Lama Sabaktani Baru itu Berpisah Nggak dengar Diputus Sebab Yohanes 4 Ayat 24 Allah itu adalah Roh Jadi yang dimiliki Oleh Yesus Adalah roh Allah Ya makanya Dia nggak bisa Dikatakan Bukan Tuhan Tuhan Yesus Dua natur Ada ilahinya Ada manusianya Yang mati Yang haus Yang lapar Itu manusianya Ya Yang membuat Mujijat Ya Menyembuhkan orang Mati Sakit Dan menghidupkan Orang mati Itu ilahinya Dia bisa lakukan Segala sesuatu Ya Dan dia tahu Isi hati manusia Itulah Ah Yang disebut Allah Ya Supaya kamu mengerti Terima kasih Oke Bentar gini Kita kasih clue-nya Biar diskusinya Nggak muter-muter Antara Pak Rahman Dengan Sire Saya kasih clue satu Kasih clue saja Dalam Markus 16 Nomor 19 Ketika Yesus sudah berada di surga Yesus duduk di sebelah kanan Bapak Pertanyaannya buat kalian berdua Yang Tuhan adalah siapa Yesus atau Bapak Mulai dari Sire dulu Aduh zomba Itu kan adu zomba Ini menjelaskan Menjelaskan No 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 Ini clue clue Nanti Saya kasih hak Saya kasih hak Kepada Pak Rahman Dengan Sire Yang diskusikan Iya dengarkan Saya kasih clue Biar ada konteks Pembahasan Dengarkan dulu Moderator Moderator itu harus bening Moderator itu harus bening Halo apologi Apologi Ini ada clue Ini ada clue Ini saya nggak ada domba ya Ini ada clue Ya kan Markus 16 Nomor 19 Ketika Yesus Naik di surga Dan dia duduk Di sebelah kanan Bapak Ya kan Pertanyaannya Kepada Bang Sire Dan Bang Pak Rahman Ya kan Yesus duduk Di sebelah kanan Bapak Yang Tuhan yang mana Bapak atau Yesus Atau dua-duanya Sire dulu Silahkan Sire Ya Bapak itu Bapak Terus Yesus Kalau Yesus Kalau Yesus Kalau Yesus Pak Sire Kalau Yesus itu 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 Sudah di luar pikiran Melar saya Saya tidak tahu itu Oke Baik kita hargai Pak Rahman Pak Sire mengaku Yang Tuhan disitu adalah Bapak Silahkan Nah coba dibaca dulu Di dalam Matius 28 Ayat 18 Yesus 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 Mendekat Mereka Dan Berkata Kepada Aku telah Diberikan Segala kuasa Di sorga Dan di bumi Jadi Waktu Yesus Bangkit ke sorga Itu adalah Istilah aja Itu tangan kanan Contoh Ada bos Pabrik Tangan kanannya Apa itu tangan kanannya Enggak Tapi itulah Sudah dipercaya Yesus itu Ya Menguasa Di bumi Dan di sorga Dan mereka Satu Di dalam Hakikat Ya Tapi tidak Tiga di dalam Oknum Jadi supaya kalian Mengerti tentang Allah Kalau kalian tidak Mengerti Allah Memang Bagaimana cara Kalian menyembah Ya Itu yang sebut dengan Itu yang sebut dengan Tritunggal Kamu Tritunggal kan Enggak Tritunggal Tritunggal Ikutilah saya ya Supaya Ada pemahamanmu sedikit Tentang Tritunggal Terima kasih Ok Kalau Kalau Pak Rahman Tritunggal bukan? Saya Tritunggal Nah Tritunggal Berarti kalau Pak Rahman Tritunggal Mengakui Yesus juga Tuhan Yesus Tuhan Nah berarti Berbeda dengan Tidak 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 ada manusia Yang bisa menghapus Dosa manusia Enggak ada itu Karena hanya Tuhan Dan hanya Tuhan Yang bisa Membawa manusia Ke sorga Enggak ada yang lain Enggak ada Sirotol Mustakim Ok Ok Karena dua-duanya Tritunggal Ok Pak Rahman kan Mengatakan Dalam Matius Tadi Bahwa Telah diberikan Kuasa Kepadaku Yang memberikan Kuasa Siapa Pak? Alam apa? Berarti Yang mempunyai Sumber Kekuasaan Siapa? Alam apa? Sumber Segala sesuatu Tetapi Yesus Yohanes 1 Yohanes 1 E14 Firman itu Menjadi manusia Dia datang ke dunia Ini hanya Khususus tugasnya Untuk Menyelamatkan dunia Menyelamatkan manusia Yang datang kepadanya Yohanes 3 E16 Barang siapa Percaya Kepadaku Akan memperoleh Hidup yang kekal Karena begitu Besar kasih alakan Dunia ini Sehingga dia Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Barang siapa Percaya Kepadaku Dan dia akan Memperoleh Hidup yang kekal Jadi kalau kita Tidak percaya Dia sebagai Tuhan Kita tidak selamat Baik Kalau menurut Yesus sendiri Dalam Bible Syarat mendapatkan Hidup yang kekal Syaratnya apa Pak Rahman? Percaya Kepada Tuhan Dan menuruti Segala perintahnya Percaya Kepada Tuhan Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Kepada Allah Kepada Yesus Tuhan yang mana? Iya Kepada Allah Kepada Yesus Kepada Yesus Oke Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Kepercaya kepada Allah sebagai Tuhan Dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Iya sebagai Tuhan Sebagai Allah Sama aja Kan tak sudah saya katakan Coba buka Yohanes 17 Buka Yohanes 17 Nomor 3 Yang tadi saya katakan Bahwa syarat Mendapatkan hidup yang kekal Adakah disitu tertulis Bahwa syarat Mendapatkan hidup yang kekal Yaitu mengenal Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Sebagai Tuhan Atau mengenal Yesus Sebagai utusan Ketika dia dijadikan Firman yang menjadi manusia Dia utusan Di dunia ini Dan dia merekrut Manusia itu Supaya menyembah Allah Dan dia mengatakan Satu-satunya Allah Ketika dia manusia Ya Ketika dia menjadi manusia Dia mengatakan seperti itu Karena dia adalah Anak Allah Yang datang ke dunia ini Yaitu Berinkarnasi menjadi manusia Oke Ketika dia menjadi manusia Konteks dalam Yohanes Satu nomor 14 Ya kan Firman itu menjadi manusia Apakah ini menunjukkan Yesus sebagai ciptaan Atau bukan Tidak Dia hanya berinkarnasi Yang sudah ada Menjadi ada Tapi Berubah wujud Berubah Apa Inkarnasi Pak Rahman Punya Bible disitu Ada Nah silahkan buka Wahyu 3 nomor 14 Apa isinya itu Silahkan dibaca Wahyu 3 ayat Wahyu 3 nomor 14 Dan tuliskanlah Kepada Malaikat Jemaat Itu di Laudekia Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Maksudnya apa Pertanyaanmu Yang saya tanya Saksi yang setia Itu siapa Pak Ya Saksi yang setia Itu siapa Saksi yang setia Itu Disini dikatakan Dan tuliskanlah Kepada Malaikat Jemaat Di Laudekia Inilah Firman Dari Amin Jadi Amin itu Allah Bapak Jadi Firman itu Yesus Yang saya tanya Saksi setia Itu siapa Kalau gak tahu Saya bantu Buka Wahyu Satu Nomor Lima Saksi yang setia Itu adalah Firman Buka Wahyu Satu Nomor Lima Saksi yang setia Siapa Disitu Dan dari Yesus Dan dari Yesus Kristus Saksi Yang Setia Yang pertama Bangkit Dari Antara 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 Orang Mati Dan Yang Berkuasa Atas Raja Raja Bumi Baik Berarti Wahyu 3 Nomor 14 Saksi yang setia Disitu adalah Yesus Betul Iya 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 benar Wahyu 3 Nomor 14 Inilah firman Dari Amin Saksi yang setia Dan benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Yang Dikiptakan Siapa Jadi disini Disini Adalah Rakyat Yang Kucutan Rakyat Inilah Permulaan Dengan Allah Itu ya Ciptaan Yang Dikiptakan Siapa Pernah Diciptakan Terus Kenapa Ada Rancangan Allah Bapak Dia Merancangkan Nah itu Salah Salah Terus Baik Benar Itu adalah Rancangan Allah Baik Berarti disitu Kesalahan Terjemahan Perjalanan Perjalanan Yesus Dunia Semua Dirancang Oleh Allah Bapak Baik Berarti Itu Kesalahan Terjemahan Elai Betul ya Oke Sekarang Oke Kalau itu Terjemahan Elai Saya terima Saya malumi Sekarang Saya tanya Yang berasal Dari permulaan Hanyalah Yesus Atauk Ada sosok Sosok Yang lain Kalau Permulaan Daripada Allah Itu adalah Yang pertama Hikmat Ya Oke Saya kasih Clownya Saya kasih Saya kasih Clownya Yesus Kan mengakuni Dalam Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya Firman Pada mula Arce Arce Permulaan Berarti Yesus Berasal dari Permulaan Betul Iya Oke Adakah Sosok lain Yang berasal dari Permulaan Selain Yesus Hikmat Hikmat Siapa Hikmat Saya bertanya Tentang Sosok lain Yang dilahirkan Yang berasal Dari permulaan Yang dilahirkan Nah Kalau Hikmat Hikmat kan Gak bisa dilahirkan Gimana Hikmat dilahirkan Gak punya Bapak Yang saya Tanya Ini adalah Istilah Lahir dari Bapak itu Firmannya Keluar dari Bapak Hikmatnya Juga Keluar dari Bapak Baik Yang saya Tanya Adakah Sosok lain Selain Yesus Yang berasal Dari permulaan Yang dilahirkan Kalau Sosok Gak ada Gak ada Dia Adalah Hikmat Ada Hikmat Allah Dan Firman Allah Jadi Yesus itu adalah Firman Berinkarnasi menjadi manusia Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Pada mulanya Firman Kalau tidak ada Firman Tidak ada Firman Tidak jadi bumi ini Baik Coba buka Amsal 8 Nomor 22 Baca sampai Ayat 25 nya Amsal 8 22 Baca sampai Ayat 25 nya Apa disitu Coba Bersingkat Baca Kita lihat Siapa yang berasal dari permulaan Diciptakan dan dilahirkan Amsal 8 Nomor 22 Sampai 25 Amsal 8 Ayat 25 Nomor 22 Sampai 25 Oke Tuhan telah menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Perbuatannya Yang pertama Pertama-tama Dalam Hak Dahulu Kala Saya katakan Inti hikmat Baca dulu sampai habis Baca dulu sampai habis Baca dulu sampai habis Bacalah Baca sampai habis Sampai 25 nya Sudah pada zaman Perubah Kala Aku Dibentuk Pada mula Pertama Sebelum Bumi ada Sebelum air Semudera raya Ada Aku telah Lulur Sebelum ada Sumber-sumber Yang Sarat Dengan air Sebelum Gumung Gunung Gunung Tertanam Dalam Lebih Dahulu Daripada Bukit-bukit Aku telah Lahir Itu hikmat Hikmat Allah Pertanyaannya disitu Yang dibentuk Dan dilahirkan Siapa Hikmat Allah Oke Kalau kau mengatakan Hikmat Allah Dimana Dalilnya Hikmat Allah Itu lahir Dan ibunya Siapa Bapaknya Siapa Lahir dari Bapak Lahir dari Bapak Itu lahir Itu Hikmat Lahir dari Bapak Gak ada Lahir dari Ibu Gak ada Lahir dari Ibu Gak ada Dimana dalilnya Hikmat Yang keluar dari Bapak Disebut Anak Allah Hikmat Yang keluar dari Bapak Disebut juga Permulaan Pembentukan Jadi Kalau dia Merancang Bumi ini Bagaimana Perancangannya Itulah yang keluar Ide Kalau dikatakan Ide Keluar ide dia Itulah hikmat Supaya kalian Mengerti Yang saya tanya Dimana dalilnya Bahwa hikmat itu Dilahirkan dari Bapak Ada gak Kan udah Dibaca disini Yang keluar dari Bapak Gimana sih Bukan disitu disebutkan Tidak keluar Tapi dikatakan Tuhan menciptakan aku Sebagai permulaan pekerjaannya Sebelum alam raya ini ada Aku telah ada Sebelum alam samudera ini ada Aku telah ada Sebelum pohon-pohonan ini Aku telah dibentuk Kemudian aku Dilahirkan Siapa itu Itulah Itulah hikmat Allah Yang keluar dari Bapak Disebut Melahir dari Bapak Saya tanya Dalil itu yang berkata Siapa disitu Amsal apa nomor 22 Ya Amsal Suleman Raja Suleman Yang berkata disitu Aku Itu siapa Raja Suleman itu yang Menuliskan ini Yang berkata dalam ayat itu Aku siapa Aku itu Bapak Tuhan menciptakan aku Aku itu siapa Aku itu Makanya hikmat Yang berkata siapa Di dalam situ Ya Dia sendiri Hikmat itu Itu perkataan Solomo Brother Kalau kau buka Dalam kitab sabda Dalam penerangan Jangan campur baur Dengan sabda Sabda itu Tidak diterima oleh Kristen Itu Itu perkataan Solomo Iya Solomo sedang berkata Jangan campur baur Dengan sabda Sabda itu Tidak diterima oleh Kristen Oke Sekarang gak apa-apa Saya terima Iya kan Oke Sekarang kita balik Bahwa Yang kau katakan Disitu adalah Dalam Wahyu 3 Nomor 14 Yesus itu Tidak diciptakan Melainkan apa Melainkan Menciptakan Dimana Dalilnya Yesus Menciptakan Kolosius 1 E 16 Silahkan bacakan Hmm Mana Bentar dulu Dicarik dulu Kolosius 1 E 16 Karena Di dalam Dia lah Kolosius 1 E 16 Karena di dalam Dia lah Telah diciptakan Segala sesuatu Yang ada di sorga Dan yang ada Di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun Kerajaan Baik pun Pemerintah Maupun Penguasa Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia Dan Untuk dia Nah itu Yesus itu Dia itu siapa Disitu Yesus Dimana dikatakan Yesus disitu Adakah tulisannya Yesus disitu Baca Judul Perikopnya Ya Yesus ketika Berkata-kata Ya kan Maka dia Menggunakan Kata-kata dia itu Merujuk kepada Bapak Contohnya Ketika dia berkata Kepada muridnya Jikalau kau melihat aku Maka kau telah melihat dia Yaitu Bapak Dia Dia itu Merujuk kepada Bapak Jadi ketika Yesus menggunakan Kata dia Itu bukan Merujuk kepada Yesus Merujuk kepada Bapak Dimana Yesus disitu Mengaku Bahwa aku yang Menciptakan Sedangkan dalam Perjanjian lama Tidak ada Yesus menciptakan Dari Kejadian Satu Sampai Dupuluh Tiga Kejadian Dua Sampai Dupuluh Tiga Tidak ada disitu Yesus menciptakan Kalau kau gunakan Kolesi 1 Nomor 16 Tidak ada disitu Merujuk kepada Yesus Karena Yesus sendiri Ketika mengajari Muridnya Dia berkata-kata Dia merujuk kepada Bapak itu sendiri Jika kau telah melihat aku Kau telah melihat Dia yang mengutus aku Dia ini merujuk kepada Bapak Bukan Yesus Maka saya minta Dimana dadanya Yesus menciptakan Langit dan bumi Sebelum Atau perjanjian lama Disebut firman Perjanjian lama Yesus itu Masih disebut firman Tidak ada Yesus disitu Dimana itu Dimana Yohanes 1 ayat 14 Firman itu Menjadi manusia Jadi sebelum Dia manusia Dia masih firman Berarti kau menyamakan Firman itu Secara tidak langsung Setiap Tuhan Berkata-kata Berfirman Jadilah alam semesta Beda Apakah Apakah itu adalah Yesus Tidak Makanya itu Beda-beda Itu hasil Hasil Berfirman Allah Jadi firmannya itu Yesus Kejadian 1 ayat 1 Dibaca coba Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah Menciptakan Langit dan bumi 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 Belum Dengar dulu Bumi belum Berbentuk Dan kosong Gelap Gulita Menutupi Samudera 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 Raya Dan roh alam Melayang Layang Di atas Perbukaan air Jadi Berfirmanlah Allah Berfirman itu adalah Yesus sendiri Firman itu Oke Bentar Yesus Tuhan berkata Dalam kejadian 1 Pada mulanya Tuhan Tiga-tiganya itu ada disitu Bentar dulu Pada mulanya Sebentar berhadir Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi Iya kan Bumi ini Berasal dari mana Bumi ini berasal Ciptaan Allah Iya Ciptaan Allah Ketika Tuhan Mengingin menciptakan Segala sesuatu Dia berapa Berkata kan Berfirman kan Berfirman Iya Jadi firman itu Makanya dia mengatakan Firman itu Belaksana Firman itu Belaksana Makanya dia mengatakan Pada mulanya Aku menciptakan bumi Apa bedanya Dengan Yohani Satwa Pada mulanya Firman Nah Jadi firman itu Kalau dia tidak berfirman Tidak jadi Tidak jadi Bumi ini Tidak jadi Segala sesuatu Tidak jadi Kalau dia Kalau dia tidak berfirman Tidak jadi Ya itulah firman Yaitu Yesus Jadi ketiga Tidak ada disitu Roh Allah Roh Allah Melayang-layang Ya Jadi Firman itu keluar dari Bapak Firman itu keluar dari Bapak Yaitu Setelah perjanjian baru Disebut Yesus Ya Nanti saya akan masuk ke Konteks roh Allah Melayang-layang Saya belum masuk ke situ Nanti saya akan masuk ke situ Kita kejar dulu ini kan Kan kau mengatakan bahwa Yesus itu ya sama Firman juga Iya kan Kalau begitu Kesimpulannya adalah Makna yang terkandung dalam kejadian Satu ayat satu Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi Tidak ada bedanya dengan Yohanes satu ayat satu Pada mulanya Firman Karena semua berasal dari Firman Kalau tidak ada bedanya Berarti penciptaan alam semesta ini Sama dengan penciptaan Yesus Yang berasal dari Firman Makanya diterangkan Yohanes satu nomor empap belas Firman itu menjadi manusia Ketika Tuhan katakan jadilah Jadilah menjadi alam semesta Bumi Semua dua-duanya menggunakan kata mula Pada mulanya Pada mula Kejadian satu menggunakan pada mula Yohanes satu menggunakan pada mula Ini yang mana yang duluan Kemudian Kemudian Yang kedua Kedua Yang kedua Kau gunakan Yohanes Eh kejadian satu ayat satu sampai ayat tiga kan Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi Ya kan Bumi belum berbentuk dalam keadaan kosong Roh alam melayang-layang di atas air Pertanyaannya Bumi masih kosong Air ini dari mana air? Air Ya itu Kuasa alam Air itu kan disimbolkan itu Air Simbol Dari para roh kudus Ya Roh Air sendiri Roh sendiri Disitu kan Roh melayang-layang di atas air Ya di atas air Jadi roh alam melayang-layang Nah air ini dari mana? Kan bumi masih kosong Masih kosong Tapi air sudah ada Eh? Kan bumi masih kosong Kok air kuasa? Itu menandakan kuasa alam sudah ada Bukan saya tanya kuasa Kan Tuhan berkata nih dalam kejadian satu Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk Ya kan? Bumi masih kosong Bumi masih kosong Gelap Gulita Masih kosong Gelap Gulita Roh alam melayang-layang di atas air Air ini dari mana? Kan masih kosong Ya kosong di atas air itu kosong semua Belum ada bumi Eh? Kok belum? Bumi diciptakan tadi? Iya Itulah kayak jahipan Kok belum ada bumi? Itulah kayak jahipan Alah Kristen Ya Itulah kayak jahipan Alah Kristen Dia menciptakan segala sesuatunya Berasal dari pirmanya Jadi kau bumi Jadi Jadi kau darat Jadi Nah gitu Jadi kalau Kalau dia tidak berpirmat Tidak jadi Itulah pirmat itu adalah Yesus Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu kan ada runut Ya kan? Dia runut kan Pertama dia menciptakan langit dan bumi Ya kan? Bumi ini belum berbentuk Dia menciptakan bumi Ya kan? Dia menciptakan bumi ini Bumi belum berbentuk Hukum MD Diterangkan menerangkan Ya? Enggak Bumi belum berbentuk nih Bumi belum berbentuk Dan masih kosong Belum dijadikan Tetap sebelum dia berpirman Belum Belum jadi Air dimana ini? Kan bumi belum berbentuk Air dimana? Belajar bahas Ya air Ada di semutera Semutera raya Orang bumi belum berbentuk Kok udah ada semutera raya? Bumi belum berbentuk Dimana semutera raya? Iya Lah itulah yang ada Air Melembangkan roh Bagaimana ini bumi belum berbentuk? Memang kalau gak ada roh Allah Memang kalian gak akan mengerti Sampai kapanpun Tidak akan mengerti tentang firman Ibrani satu Orang yang dipenuhi roh adalah orang gila Orang gila? Iya Orang yang dipenuhi roh itu orang gila Sekarang saya tanya Roh Allah itu siapa? Iya roh Allah Roh kudus Iya roh Allah itu adalah Allah itu sendiri Roh Allah itu adalah Iya roh Allah Saya tanya Roh Allah itu adalah Allah itu sendiri atau utusan? Saya ibaratkan dengan kamu ya Bukan bukan Saya lagi tanya Dengar dulu Roh Allah ini Roh Allah ini adalah Allah itu sendiri atau utusan? Dia bukan utusan Tetapi roh Allah Dengar dulu Sekarang buka Wahyu 5 nomor 6 Buka Pak Wahyu 5 nomor 6 Satu-satu dulu Jangan sampai ke sana Nanti bisa Bisa saya Ruihkan itu Roh Allah 7 itu Maksudmu? Saya tahu itu Iya Roh Allah kalian juga mengerti Roh Allah itu bisa berwujud apa saja Mau berapa ratus Wujud bisa dia Nama roh Allah Maha Ya Tadi kamu bilang bukan utusan Tapi kamu bilang tadi bukan utusan Bukan utusan dia Iya roh Allah itu sendiri Makanya baca Coba baca Wahyu 5 nomor 6 Baca dulu Baca 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 Coba baca Wahyu 5 nomor 6 Maka aku melihat Di tengah-tengah Tahta Ada keempat Makhluk Itu dan Di tengah-tengah Tua-tua itu Berdiri Seekor anak domba Seperti Telah Disembeli Bertanduk tujuh Dan Bermata Tujuh Itulah Ketujuh roh Allah Yang Diutus Ke Seluruh Bumi Nah Bentuknya kayak begini tidak? Bentuknya kayak di layar tidak? Tidak Kayak begini bukan? Bukan Coba baca lagi ulang Ini kan wujud Ada wujudnya ini kan? Apakah ada wujud roh? Itu tadi kamu Iya Ada wujud roh gak? Coba kamu baca Enggak saya tanya kamu Ada wujud roh gak? Coba kamu baca Baca di ayat itu Baca Ini adalah Hasil pikiranmu sendiri Iya Iya Coba baca di ayat itu tadi Baca di ayat tadi Iya saya tahu Saya tahu Coba baca Apa ada wujud roh? Iya baca ulang Iya aku tanya kamu Ada wujud roh? Makanya baca biar Makanya Makanya baca biar kita tahu ada wujud tiga Iya Iya coba baca Ulang Dengar dulu ya Baca coba Dengar dulu Ini adalah Yang diterima oleh Yohanes Di Pulau Patmos Dia ber Iya saya tahu Saya tahu Saya tahu itu Coba kamu baca Ini gak nyata Gak ada Benar Iya Coba kita baca ulang Dengan pelan-pelan Maksudnya Maksudnya begini Saya suruh kamu baca pelan-pelan Di Pulau Patmos Dia bermimpi Seperti ini Ya Iya Iya Makanya saya bilang Coba kamu bacakan Kita lihat per ayat itu Berwujud atau tidak Coba baca Iya Dengan Yang Bahasa manusia itu Berwujud Tapi Wujudnya sebenarnya Wujud sebenarnya Gak ada Gak Hanya Kayak Bayang-bayang lah Kayak bayang-bayang gitu Ayat itu Yang tadi kamu bacakan Ya kan Bentuk wujudnya seperti ini atau tidak Iya Untuk inspirasi manusia Untuk menyampaikan Supaya orang mengerti Itu maksudnya Begitu Jujur Kalau dengan Saya jujur Bagus Bagus Berarti Wahyu lim Ruh itu Tidak terbatas Ruang dan waktu Mau jadi Sekarang saya tanya Apa bisa dia bikin Ya Itulah Sekarang saya tanya Yang disembeli disitu Siapa Yang bertanduk Tujuh Bermata Tujuh Anak domba Anak domba itu siapa Anak domba Anak domba itu siapa Yang disembeli itu Pada umumnya Anak domba itu Kepada Yesus Yesus Berarti wujud Yesus Seperti ini tidak Enggak lah Coba baca ulang lagi Wujud Yesus kan Manusia Gimana sih Coba baca lagi Baca lagi Coba baca lagi Pelan-pelan bacanya Aku capek aku Oke Kita bacakan ya Wahyu lima Nomor enam Kita bacakan Wahyu lima Nomor enam Kita baca Maka aku melihat Di tengah-tengah tahta Dan keempat mahluk itu Dan di tengah-tengah Itu tua-tua berdiri Seekor anak Anak ini hurufnya Huruf besar Merujuk kepada Yesus Anak domba D-nya huruf besar Seperti telah disembeli Bertanduk tujuh Bermata tujuh Sesuai tidak dengan gambar ini Pak Rahman Tidak sesuai Anak domba itu Sesuai Berarti yang diceritakan Tidak sesuai Tidak sesuai Berarti yang diceritakan Dalam penglihatan Tidak bisa digambarkan itu Ini lehernya disembeli Bermata tujuh Bertanduk tujuh Anak domba Itu tidak bisa digambarkan Karena itu adalah Pekerjaan Tuhan Di dalam mimpi Yohanes Di puluh patmos Itu tidak pernah terjadi Hanya itu Membuat Yesus Yesus Membuat kerajaan-kerajaan Itu artinya Berarti Yohan Yudhmanobornamini Hoax Dan tidak pernah terjadi Hanya hoax Ya tidak pernah terjadi Berarti hoax ya Kok hoax Kalau tidak pernah terjadi Lalu kenapa diceritakan Berarti hoax Menceritakan sesuatu Ada kebenarannya Kekuasaan roh Kekuasaan roh Kekuasaan Yesus Kekuasaan Allah Supaya mengerti Di situ Kalau kamu belajar Wahyu lima nomor enam ini Merujuk kepada Yesus Ya kan Yang disebut sebagai roh Dan roh itu adalah Utusan Kalau kamu buka Dalam Jakaria Satu nomor dua belas Roh itu Adalah ciptaan Lebih parah lagi Iya Jangan sama kan Di dalam perjanjian lama Yaitu roh manusia Yang disebut Roh ciptaan itu Roh manusia Kalau roh Allah Tidak pernah diciptakan Loh Roh yang kita miliki juga Ini kan dihubungan itu Iya Itu rohmu Roh manusia Ciptaan Dalam Jakaria ini Kan Iya Jakaria Iya Jakaria Jakaria Satu nomor dua belas Allah Tuhan Mengutus rohnya Untuk menciptakan manusia Mengutus rohnya Iya Dengan Wahyu lima Nomor enam Ketujuh roh itu Diutus Berarti roh Allah Ini adalah Utusan Itulah Keajaiban Allah Orang Kristen Rohnya bisa diutus Anaknya bisa diutus Ya Jadi namanya Allah itu Maha kuasa Oke Bisa diutus Hanya kita Gak bisa mengutus Roh kita Ya Kalau Allah bisa Mengutus rohnya Coba baca Di dalam kejadian Satu ayat 26 Baiklah kita Menciptakan manusia itu Serupa gambar Dan rupa kita Rupa Kita Kata Allah Berarti Manusia itu Terdiri dari Jiwa raga roh Ada tiga Oke Di dalam diri kita Di dalam diri kita ini Ada tiga Di dalam roh kita ini Gak bisa kita utus itu Tetapi kalau Tuhan Rohnya bisa diutus Marilah kita Menciptakan manusia Serupa dengan Segambar Ya kan Serupa Berarti Berarti Ciptaan manusia ini Serupa segambar Dengan Allah Betul Iya benar Betul Iya kan Pertanyaannya begini Tuhan ini kan Menciptakan manusia Bukan satu jenis Ada dua jenis Laki-laki dan perempuan Yang mana yang lebih mirip Dengan Allah Apakah perempuan Atau laki-laki Yang pertama sekali Yang diciptakan oleh Tuhan Dari hasil karyanya Laki-laki atau perempuan Berarti laki-laki Yang mirip Dengan Allah Iya Berarti perempuan kagak Perempuan kagak Ketika Mirip juga Tetapi Nanti kau ambil Dari kelaminnya Oh Enggak Mirip juga Enggak saya tanya Bukan ambil kelamin Maksudnya saya Kau ambil nanti Dari kelaminnya Saya tahu Itu sasaran Mungkin sana Saya kan minta kejujuran Kalo lah betul Mari laki-laki Menciptakan manusia Serupa dengan segambar Tadi Pak Rama Sudah melakui bahwa Dia yang diciptakan Pertama adalah manusia Laki-laki Dan laki-laki itu Mirip serupa Segambar dengan Allah Perempuan sama kagak Kalau laki-laki Kalau laki-laki Atau Adam Diciptakan dari Dibu tanah Dan dihembuskan Nafas bersama rohnya Kedalam lubang hidungnya Tetapi Hawa Diambil dari tulang Rusuk laki-laki Yang saya tanyakan Apakah Yang diambil Ya Yang saya tanya Perempuan ini Serupa Segambar Tidak dengan Allah Kalau kamu tidak Berujuk kepada Kelamin Ya serupa Serupa Berarti Kalau Tuhan serupa Dengan Sama dengan Manusia laki-laki Dan sama dengan Manusia perempuan Berarti Allah ini Setengah laki-laki Setengah perempuan Betul Kelaminmu Yang Dengar dulu Yang Dengar dulu Yang pertama Yang pertama Diciptakan Allah Hanya Adam Kan Tetapi Berlama Seiring Dan dengan Waktu Dia mengeluh Kenapa Yang lain Punya pasangan Aku tidak Punya pasangan Sudah berjalan Begitu Lama Dan Dia minta Kepada Tuhan Supaya ada Seide Dengan dia Yang sama Dengan dia Akhirnya disuruh Tuhan tidur Akhirnya Tuhan mengambil Dari tulang Inilah Tulang dari Rusukmu Dan beri Namanya Perempuan Perempuan itu Menolongmu Itu katanya Berarti Pak Rahman Juga serupa Segambar dengan Allah Serupa Oke Coba on cam Saya mau lihat Mukanya mirip Tidak dengan Allah Lah Yang dikatakan itu Allah Bapak Allah Anak Allah Rokudus Yang kamu Yang serupanya Kemana Kamu lebih mirip Kemana Ke Rokudus Ke Allah Gambarnya Kalau saya kan Udah berapa Generasi Sampai sekarang Tidak lagi Sudah berubah Dirubah oleh Dosa-dosa Nenek moyang Saya sudah berdosa Sudah berubah Tidak sama dengan Dia lagi Tapi kalau si Adam Kalau si Adam Mungkin mirip Dengan dia Iya kan Tuhan berkata Marilah kita Menciptakan Dia serupa Segambar Dengan kami Iya kan Ada Jadi kalau Saya Udah generasi Keberapa Ini Udah Hibuan Tahun Jadi udah Ditimpa Dosa Udah berubah Bentuk Udah berubah Citra Allah itu Sudah berubah Maksudnya yang saya Tanyakan Parahman ini Lebih serupa Kepada Allah Atau kepada Yesus Allah Bapak Allah Anak Allah Ruh Kudus Itu sama-sama Semua Allah Berarti mukanya Sama-semua Sama-semua Gimana Rupanya sama-semua Gitu Sama dengan Adam Kalau sekarang ini Udah berubah-berubah Karena Maksudnya Maksudnya Begini Dosa-dosa Gimana sih Maksudnya Rupa Segambar Muka Ruh Kudus Gambar Yesus Iya Rupa Rupa Ruh Kudus Rupa Yesus Segambar Tidak dengan Allah Segambar Dengan Allah Iya kan Baiklah kita menciptakan Manusia itu Serupa gambar Ruh Kudusnya kita Kesampingkan Ruh Kudusnya kita Kesampingkan Ruh Kudusnya kita Kesampingkan Yesus aja Yesus serupa Segambar Tidak dengan Allah Yesus serupa Dengan Allah Ya memang Dia Allah Oh Dia adalah Allah Oke Allah 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 firman Maksudnya Yesus adalah Allah 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 anak Allah Bapak Allah roh Ketiga-tiganya Allah Tapi satu esensi Satu hakikat Boleh banget Jadi yang dimaksud disitu Manusia punya jiwa Punya raga Dan punya roh Trinitas Oke Tapi satu Tidak boleh dipisahkan Kalau dia sudah mati Bagi berpisah Rupa Allah Yang mana ini Coba tunjukin Yang mana rupa Allah Yang 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 mana ini Gambar-gambar orang Tidak ada disini Si Adam Tidak ada Kalau ada potensi Si Adam Mungkin mirip dengan dia Gambarnya Kan tadi Ini Yang Itu Ini 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 Lukisan-lukisan orang ini Iya kan Yesus itu Takkan siapa ini dilukis Ya beda Kan Pan Rahman kan Mengatakan Yesus itu adalah Allah Saya tanya Rupa Allah Yang mana ini Baru kita bandingkan Dengan rupa Yang mana rupa Allah nih Kalau Adam ada gambarnya disitu Itulah mirip Tapi kalau gak ada gambar Adam disini Bagaimana mengambil gambar Adam Bagaimana waktu itu Gambar-gambar Yesus di gereja Berarti gambar-gambar Yesus di gereja itu bukan rupa Allah ya Itu hanya lukisan orang ya Lukisan itu menggambarkan Yesus Sama seperti kita Dengar dulu Sama seperti kita Garuda Pancasila Lambang negara Indonesia Apakah Garuda itu lambang kita? Loh Garudanya betul Dia gambar Garuda betul Jadi Kau mirip dengan Garuda? Bukan Garuda Pancasila itu kan dilukis sama orang Iya kan? Sama orang Iya sama seperti itu juga Ketika mereka membuat lambang Garuda itu Mereka harus melihat dalam konteks wujudnya dulu Burung Garuda ini seperti apa Oh burung Garuda ini kayak begini wujudnya Mereka gambar Lalu bagaimana dengan rupa Allah Rupa Allah yang kau ngatakan tadi bahwa Ketika Allah menciptakan Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita Yang saya tanyakan rupa Allah Ya itu ada Iya yang saya tanyakan Iya nanti saya tunjukkan rupa Allah yang saya minta itu rupa Allah dulu nih Rupa Allah yang mana disini? Enggak ada disitu rupa Allah Itu lukisan itu Berarti yang ada di gereja itu bukan Yesus Betul? Itu hanya gambar-gambar Namanya gambar Berarti bukan Yesus kan? Yang di gereja itu dipasang-pasang fotonya gede-gede di gereja itu bukan Yesus Waktu Yesus langsung gak ada Oh berarti itu hanya lukisan Sedangkan gambar Muhammad gak ada Iya Nabi Muhammad memang tidak boleh Gak ada fotonya Alasannya gak ada yang kamera waktu itu katanya Di Islam itu Jangan tuntut gambar Yesus Jangan tuntut Enggak ada itu Yang aslinya gak ada Saya tuntut karena gereja menggunakan Kalau Nabi Muhammad tidak pernah Itu hanya lambang Iya Tidak pernah masjid Bukan itu Yesus itu sendiri Bukan Iya Apakah Baik Apakah lambang ini benar-benar foto Yesus atau bukan? Iya tidak lah Hanya menggambarkan Gimana sih? Berarti gambar-gambar Begitu Baik Berarti gambar-gambar di gereja Bentar-bentar Kita sepakat dulu Begitu banyak gambar Garuda Apakah itu semuanya aslinya? Bukan Kita sepakat dulu Berarti foto-foto Yesus Lukisan-lukisan Yesus di gereja Itu bukan Yesus Sepakat? Bukan Yesus sendiri itu Hanya lukisan Iya saya tanya Menggambarkan Menggambarkan Yesus Itu Yesus bukan? Bukan Menggambarkan Menggambarkan Kalau dia menggambarkan Yesus Berarti mirip mukanya Iya menggambarkan Iya saya tanya Lukisan yang digambarkan Lalu ditempelkan di gereja-gereja Kristen Iya kan Itu gambarnya Yesus atau bukan? Gambarnya Tapi bukan asli gambarnya Kok ketawa Kalau gambar asli Yesus Assalamualaikum Aki Ardiansa Gambar Yesus langsung ada Waalaikumsalam Sakitnya orang Lanjut dulu Lanjut dulu Aki Lanjut Dikasih obat lah anaknya Kalau sakit Yang saya tanya ini Lukisan di gereja itu Benar-benar Gambar Yesus Atau bukan Pak Rahman Kalau gambar langsung Tidak Itu hanya gambar saja Iya Sama seperti gini Banyak burung Gambar burung Garuda Apakah itu aslinya? Loh itu aslinya Mereka gambar Sesuai wujud yang mereka lihat Manapun Makin Itu adalah Ketika Seni Gambar Sekarang begini Pak Rahman Ketika orang menggambar burung Garuda Apakah orang ini belum pernah melihat burung Garuda? Ya sesuai dengan Dari pertama Turun-temurun Oh gini burung Garuda Oh enggak Burung Garuda sekarang itu Dengarkan Burung Garuda Spesies burung Garuda Di Papua sangat banyak Ya Dan masih belum Belum punah Masih dapat dilihat Ya kan Ketika orang melukis dan menggambar burung Garuda Mereka punya objek yang dituduh Yang dituju Dan mereka sudah melihat wujudnya Hingga digambar Sedangkan gambaran-gambaran Lukisan-lukisan Yesus Di tiang Mana bisa mereka lihat wujudnya itu? Itu kan Sayapnya melebar Apa Mereka lihat seperti itu? Apa ada di dalam Di dalam Dadanya itu sila-sila Intinya kan Itu adalah lukisan Gimana sih? Intinya kan pernah dilihat wujudnya Kan pernah dilihat wujudnya Kalau wujudnya langsung Enggak seperti itu Enggak ada Wujudnya pernah dilihat Apa ada Di dadanya itu Sila-sila yang kelima itu Enggak ada Sekarang begini Sekarang begini Ketika orang melukis mukanya Yesus Iya kan Apakah dia sudah pernah melihat wujudnya Yesus Atau belum? Tidak Tidak Berarti secara tidak langsung Yang mereka lukis Iya kan Lalu mereka pasang di dalam gereja Itu bukan foto Yesus Bukan gambar Yesus Betul atau tidak? Mirip dengan gambar Yesus Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu kalau itu mirip? Kamu kan belum lihat Karena mereka sudah turun-teburun Oh gambar ini Dibuatlah seperti itu Gambar ini dibuat seperti itu Emang pernah melihat? Gak ada pernah melihat Udah saya bilang Sedangkan foto Muhammad gak ada Iya foto Muhammad gak ada Dan kami juga Kenapa kamu permasalahkan foto? Justru karena Nabi Muhammad fotonya gak ada Di masjid-masjid gak ada pasang Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad tidak boleh dilukis Tidak boleh dilukis Karena kalau dilukis Kalau dilukis Kalau digambar Mukanya nanti banyak orang Yang mengkultuskan Hingga mentuhankan Gak boleh Makanya para Nabi itu Gak boleh digambar Nah yang saya tanyakan ini Faktanya yang terjadi Ya kan yang saya tanyakan Itu bukan yang tidak terjadi Yang terjadi Ada gambar-gambar Yesus Yang dipajam dalam gereja Ya kan Digambarkan Ya kan Dilukis Lalu dipasangkan Lalu dikatakan itu Yesus Saya tanya Apakah yang mereka lukis Apakah yang mereka gambar Itu benar-benar Yesus Atau bukan A Yesus B bukan Yesus Nah silakan Dijawab Pak Rahman gimana Tiba-tiba jadi berhala Pak Rahman Pak Rahman kamu tiba-tiba jadi berhala Halo Assalamualaikum Ya Yang saya pertanyakan nih Tentang Yesus ini Yang digambarkan Di dalam setiap manusia ini Kan ada berbeda Pada suku Ya kan Ada yang kulitnya putih Ada yang hitam Ada yang sawo matang Jadi Yesus yang sekarang digambarnya Ini Yang tipe yang dimana ini Bingung dia sendiri Dia lagi bingung Lagi pusing Aneh kan Jadi kalau seandainya Di daerah Afrika sana Otomatis harus hitam kulitnya dong Mereka gak mau dong Kulitnya yang putih Kok menyembah kulit putih Gak yang hitam Nah inilah Anehnya dengan Kristen ini Manusia Nanti saya mau pertanyakan Yang ini lagi nih Yang saya mau pertanyakan Yang ini lagi nih Kenapa Kenapa dipasang disini Ini Yang ingin saya mau pertanyakan Buat Pak Rahman Selanjutnya Gimana ya Nah Kelihatan gak ya Eh kok gak ada disini Sabar Nah ini yang saya mau pertanyakan Pak Rahman Kenapa digantung disini Pak Rahman Kenapa digantung disini Pak Rahman Itu kan lukisan orang Apakah lukisan ini benar-benar Menghina itu Menghina itu Gak ada Berarti ini tidak benar ya Gak ada kabel Gak ada kabel listrik pada zaman dulu Itu penghinaan ini Oh berarti bukan Yesus ini ya Oke kita terima Oke kita pasang lagi yang lain Kalau yang ini Mana ya Bentar Itu penghinaan itu Ini 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 Yesus atau bukan Ya bukan Yesus Itu lukisan Oh bukan Yesus Berarti Iya lukisan Yesus Lukisan Menggambarkan Ya Jadi Iya lukisan Yesus Atau bukan ini Kalau ada cerita Dibuat dan lukisan itu Supaya orang Mengerti Gitu Bukan Yesus itu Jadi lukisan Yesus ini Iya Menggambarkan Yesus Sedang bersahabat dengan iblis Begitu Kok bersahabat dengan iblis Ini Dua-duanya makan iskrim Dua-duanya makan iskrim Itu kan penghinaan Semua kalian bikin Ini penghinaan Oh bukan luk Ini bukan saya luk Saya bukan saya luk Siapa yang bikin ini Gak tau ini Saya cuma ngambil Saya cuma ngambil dari gitu Iya makanya Jangan ambil dari sampah-sampah Orang yang tidak percaya Kepada Yesus Macam-macam dibuatnya Ya Oke Kalau yang ini Ini betul tidak Kalau macam-macam Iya Ini kan buatan manusia Yang gak ada Seperti ini Yesus Tapi ini menggambarkan Yesus tidak Yang mengalahkan iblis Gak ada seperti ini Yesus Gak ada cerita seperti ini Ini kan dia mengalahkan iblis ini Iya tapi bukan Panco Bukan panco Gak pernah Yesus baru panco dengan iblis Ini penghinaan ini Baik Ini kan dia kalahkan iblis juga nih Yang ini nih Yang ini dia kalahkan iblis Iblis kalah main basket Itu penghinaan semua itu Macam-macam Maksudnya kan Maksudnya kisah pengajarannya Bahwa dia mengalahkan iblis Gitu loh Tapi penggambarannya yang salah Begitu ya Iya Gambarnya yang salah Tapi kisahnya betul Dia mengalahkan iblis Sudah otomatis Dia mengalahkan iblis Mengalahkan maut Dan mengalahkan iblis Mantap ya Berarti Iblis ini kalah ya Basket aja kalah Apalagi maut ya Kalah iblis Main basket aja kalah Kalau yang ini Yang ketika Yesus mengalahkan iblis Ini betul tidak yang ini Nah ini Ya ini kan lukisan Lukisan Iya Pengisahan Gambarannya Gambarannya Yesus melawan itu Lukisan-lukisan Ada Lukisan itu cerita benar Ada Sesuai dengan firman Allah Ada yang tidak Mengada-ngada Sesuai dengan Pengisahannya benar Dari gambar ini Dari gambar ini Kisahnya benar tidak Tidak Ini kan dia mengalahkan iblis Ini kisahnya Tidak Karena Tuhan juga hanya Kata-kata Enyahlah engkau iblis Enyah Enggak pernah dia Mengadu fisik Enggak ada itu Berarti Oh saya kira Yesus Keluarkan tekondo Enggak ada itu Dia tidak mengeluarkan fisik Hanya kata-kata Enyahlah engkau iblis Keluarkan dari sini Keluarkan dari tubuh Ini Hanya kata-kata Waduh Tap-tap layar guys Saya kena report Tap-tap layar guys Oke Sampai disitu dulu Aku mau Mengundurkan diri Ada tugas lagi Kok mengundurkan diri Kita dulu yang ini nih Kita Masih banyak kerjaan Waduh Saya lagi Enggak Saya mau dapat Apa nama pencerahan juga Misalnya ada foto yang tidak benar Kamu kasih tau Biar saya gak pasang gitu Ini gak benar Ini benar Ini gak benar gitu Cross check gitu Yang mana yang gak benar gitu Iya kuncinya Itu buatan otak-tak Sampai Yang berdosa Yesus yang disalip Maksudnya Maksudnya gitu kan Kalau itu langsung dibilang Enggak gitu Enggak 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 Mau Oten melanggar Enggak ada Pada zaman dulu Enggak ada Apa yang tertulis Itulis itu yang kita kabarkan Enggak ada di situ kartu merah Enggak ada Di dalam Alkitab Maksudnya mereka memaknawi dengan cara modern Gitu Tapi simbolnya itu Arahnya kepada sarkas Atau Majas Atau Kiasan Arahnya lebih ke arah Misalnya kartu merah ini simbolnya Penebusan darah Yesus di tiang salib Karena merah kan Ya kan Itu urusan mereka lah itu Enggak urusan mereka itu Ya terus Utarakan adalah yang kita imani Protestannya di Protestan apa sih Martin Luther ya Saya protestan Advent Mbak Rahman Adven Berarti sama ke Bu Darni Mbak Rahman Saya mau bertanya ini Silahkan Abang kan menyembah Yesus Jadi yang saya pertanyakan Yesus itu siapa yang cipta? Enggak ada yang mencipta Dia Firman Allah Menjadi manusia Firman Allah Jadi yang firman itu kan dari Allah Ya firman keluar dari Bapak Disebut Anak Allah Anak Allah Ya Udah jelas Anak Allah Kok dia yang disembah Bukan Allahnya sendiri yang disembah Karena dia sudah katakan Segala kuasa sudah diberikan kepada aku Di bumi dan di sorga Yang kelihatan atau tidak kelihatan Jadi Apapun yang dia kerjakan Seirama dengan Allah Bapak Gini Ada pertentangan mereka Abang Rahman Ya Abang ini muter-muter jadinya Kok muter-muter gimana? Kamu bertanya saya jawab Kok muter-muter gimana? Abang bilang anak Allah Ya Kalau sudah jelas dia anak Allah Kenapa dia yang disembah Bukan Allahnya sendiri yang disembah Masalah Nah ya kan lucu aja jadinya Iya memang lucu Kalau gak diimani lucu Memang lucu Kalau gak diimani Jangan pakai logikamu kepada Tuhan Karena Tuhan itu Tidak terbatas Maha Kita kan manusia ini Logikanya terbatas Jadi kalau kau bentuk dengan Logikamu dan keinginanmu Itu bukan Tuhan Ya Kalau Tuhan itu Tidak bisa terbatas Berarti Yesus itu gak terbatas ya Pak Rahman ya Allah atau Tuhan itu Tidak terbatas Baik Tapi Yesus terbatas tidak? Yesus lagi di dunia ini Dia adalah Untuk penyelamatan dunia Ketika dia di dunia Dia satu kehendak Atau beda-beda kehendak Dengan Bapak Bapak punya kehendak Satu kehendak Satu kehendak Baik Dia satu kehendak Ya kan Kita buktikan satu kehendak Di dalam Matis 24 nomor 36 Ya kan Yesus tidak berkehendak Mengetahui hari kiamat Hanya Bapak yang tahu Itu satu kehendak Atau beda Satu kehendak Tidak Itu Memberitakan Hari Hanya Kalau misalnya Dikasih tahu Yesus Langsung kepada kita Ya kita Sebelum kiamat Kita berbuat jahat Segala macam Tapi itu bukan tujuannya Tuhan tujuan Yesus Berjaga-jagalah Karena kedatangan Yesus itu Kedatangan Tuhan itu Sama seperti pencuri Tidak tahu kita waktunya Hanya itu yang dikatakan Tuhan Yesus Baik Dan dia mengatakan Bahwa Apa dia mengatakan apa tadi? Berjaga-jagalah Berjaga-jaga Berjaga-jaga Karena kedatangan Yesus yang kedua kali Sama seperti pencuri Tidak tahu waktunya kapan Jadi kita bersepada saja Bersiap-siap Maksudnya kedatangan Yesus itu Seperti pencuri? Iya Tahu seperti pencuri Kalau pencuri itu kan Tidak tahu kita jam Berapa dia masuk Pencuri itu Seperti Nah itu maksudnya Jadi makna itu harus Yang ini kesini Yang ini kesini Tapi tetap dia Satu kehendak dengan Bapak ya? Satu kehendak Hanya Berarti Hanya peristiwa penyelipan itu Alah-alah itu Atau roh alah Keluar dari dia Untuk menyelesaikan pekerjaannya Setelah dia katakan Sudah selesai Jadi tugas Yesus Sudah selesai di dunia ini Baik Ketika Yesus merasakan lapar Apakah Bapak juga berkehendak lapar? Itu kemanusiaannya Kemanusianya Ketika Yesus menjadi manusia Iya kan? Dia manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus Dia tetap Tuhan Jadi Dua kodrat Dua apanya Gimana dua kodrat? Seperti apa dua anak Tuhan? Dia ilahi Dia manusia berinkarnasi Menjadi manusia Kan udah saya katakan tadi Dari awal Alah itu adalah roh Jadi Yohanes 4 Ayat 24 Roh Yesus itu adalah roh alah Tapi Firmannya menjadi manusia Berinkarnasi Menjadi manusia Jadi di dalam dirinya itu Ada ilahi Dan ada manusianya Manusianya bisa mati Bisa lapar Bisa haus Tapi ilahinya Bisa Bisa membuat mujijat-mujijat Menghidupkan orang mati Dan lain sebagainya Apakah Yesus dengan Bapak ini Dua sosok yang berbeda Atau Bapak itu adalah Yesus? Yesus itu adalah Bapak Beda Beda Baik Yesus adalah anak atau firman Allah Allah Bapak itu adalah sumber segala sesuatu Baik Yesus adalah anak Anak ini Tuhan atau bukan? Kembali kita ke Semula tadi ya Enggak Ketika Yesus di dunia Dia sebagai manusia Dia sebagai Tuhan juga tidak? Iya Sebagai Tuhan Yesus Dua Dua apa Dua kata itu namanya Tuhan Yesus Makanya dikatakan Tuhan Yesus Tidak Berubah Baik Tuhan Yesus Berarti Bapak juga Bapak juga Tuhan Iya kenapa? Bapak juga Tuhan Yesus juga Tuhan Baik Kalau Bapak adalah Tuhan Yesus juga Tuhan Berarti kita bacakan ayatnya ini ya Pada waktu itu Berkatalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus di langit Tuhan Yesus di bumi Begitukah? Tertulis dimana itu? Itu Matius 11 nomor 25 Kan Yesus itu adalah Tuhan Yesus Bapak itu adalah Tuhan Iya Iya kan? Iya kan? Yesus itu adalah Tuhan Bapak itu adalah Tuhan Pada waktu itu berkatalah Tuhan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi Kan sudah saya katakan tadi Di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 Dia firmannya menjadi manusia Selagi dia manusia Dia memberi contoh kepada manusia Bersyukur kepada Tuhan Manusianya yang bersyukur Loh ketika dia berdoa di Getsemani kepada Tuhannya Iya manusianya itu yang Iya tidak ada murid-murid disitu Dia sendiri berdoa Iya Manusianya yang berdoa Kemana akhir di ansah? Sebentar ada kegiatan Sebentar ya Oke 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 siap Assalamualaikum Iya ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Ketika Yesus berdoa di Getsemani Yesus itu sendirian Tidak ada murid-muridnya Nanti jam 11 Baru dia Mendatangi muridnya Dia berdoa sendirian Lalu kepada siapa dia contohkan? Makanya saya tanyakan kepada Pak Rahman Kalau Pak Rahman konsisten ketika Yesus menjadi manusia Dia adalah Tuhan itu juga Makanya tidak boleh dipisahkan Dia manusia dia juga tetap Tuhan Yang saya pakai Tuhannya Iya kan? Kalau Pak Rahman pakai manusianya kan boleh tuh Saya pakai Tuhannya nih Ketika dia menjadi manusia Nah dalam konteks dia sebagai Tuhan ketika dia manusia Dia berkata dalam Mati 11 nomor 25 Ya kan? Tuhan Berkatalah Tuhan Tuhan bersyukur kepada Tuhan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi Apa demikian kata-katanya?